ESK Season 216, Pemakaman Dewa Yang Rusak Seorang pria tampan dengan busur sedang berjalan di udara dengan anggun. Setiap gerakannya memiliki aura seorang ahli. Sayangnya, jejak lemak bayi yang tertinggal di wajahnya dan ketidaktahuan yang tak dapat disembunyikan di matanya merusak citra itu. Orang ini adalah seseorang yang sudah lama tidak dilihat Longchen, Monian. Monian menyombongkan diri. Cara dia berjalan membuat orang merasa ingin menamparnya. Kedatangan Monian menyebabkan keributan besar. Rasanya seperti air dingin telah dilemparkan ke dalam panci berisi minyak mendidih. Banyak orang memelototinya sambil mengatupkan gigi mereka dengan marah. Mereka tampak seperti ingin mencabik-cabiknya. Sepuluh tahun saya mengembara dengan busur saya, anak panah saya menyebabkan langit dan bumi bergetar. Sembilan langit, sepuluh tanah, dan seluruh alam semesta akan berputar di sekitarku. Hanya aku, Monian, yang akan naik ke kejayaan. Monian mengucapkan kalimat tak tahu malunya sekali lagi. Mendengarnya membuat Longchen merinding. Persetan denganmu, Monian, aku akan membunuhmu. Salah satu ahli aliansi keluarga kuno menerkam Monian seperti Serigala Ganas. Matanya benar-benar merah. Para ahli dari aliansi keluarga kuno bukan satu-satunya yang marah dengan penampilannya. Hampir setengah dari para ahli yang hadir menyerang ke arahnya. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Monian, kamu iblis yang tidak dapat ditebus. Beraninya kamu merampok makam leluhur keluarga ku. Aku akan mencabik-cabikmu. Monian, aku akan memakan dagingmu, meminum darahmu, dan menggiling tulangmu menjadi debu. Monian, perbuatan jahatmu telah membawa kematianmu hari ini. Para ahli itu tampak sangat marah sehingga agak menakutkan. Sepertinya mereka melihat orang yang telah membunuh ayah mereka. Dia adalah Monian, tanya Beitang Rusuang. Aku dengar kalian berdua bersaudara. Anda benar-benar sama buruknya satu sama lain. Anda dikelilingi oleh musuh di seluruh dunia, sementara dia dibenci oleh semua orang. Kalian berdua adalah pasangan yang sempurna. Beitang Rusuang memiliki informasi yang sangat akurat tentang semua orang yang relevan di benua surga bela diri. Sebuah keluarga yang kekal secara alami harus up to death. Monian khususnya adalah keajaiban. Bagaimanapun, itu bisa dianggap sebagai keajaiban yang belum pernah terjadi sebelumnya di sepanjang sejarah benua surga bela diri bahwa seseorang dapat merampok begitu banyak makam leluhur orang tanpa terbunuh. Saya merasa saya sedikit lebih baik darinya. Setidaknya, aku tidak dibenci sejauh ini. Long Chen menggosok dagunya. Berdasarkan reaksi terhadap kedatangan mereka, dia seharusnya satu tingkat lebih baik. Paling tidak, dia belum diserang oleh setengah dari para ahli yang hadir. Huff! Gerombolan liar berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Monian mendengus. Dia melambaikan tangannya di udara, dan seutas benang tipis muncul di udara seperti tali busur. Setelah melihat itu, ekspresi menghina Beitang Rusuang menjadi salah satu kejutan. Bumi adalah busurku, langit adalah taliku. Apakah dia benar-benar mencapai ranah ini? Petik 2 Monian memetik senarnya. Kekosongan bergidik, dan riak meniup kembali para ahli menerkam ke arahnya. Hanya dengan lambayan tangannya, dia meniup kembali puluhan ribu ahli seperti kayu busuk. Untuk sesaat, semua orang terjebak dalam keheningan yang tercengang. Tenggelam dalam tatapan kaget semua orang, Monian menggenggam tangannya di belakangnya dan dengan sungguh-sungguh berkata, Aku tidak ingin membunuh orang, jadi jangan paksa aku. Adapun kuburan leluhur Anda, itu karena leluhur Anda pernah melakukan dosa besar terhadap gerbang Mosaya. Permusuhan secara alami harus dibalaskan, tetapi sebagai orang yang jujur, saya tidak ingin salah menyalahkan. Nenek moyang Anda adalah orang-orang yang membuat kesalahan, jadi saya tidak menempatkan permusuhan apapun pada Anda. Apakah mendapatkan keadilan dari leluhurmu di bawah tanah itu salah? Kamu merampok makam kami, membawa mayat ke matahari, dan mencuri semua benda penguburan. Monian, bagaimana kamu bisa begitu tidak tahu malu untuk membuatnya terdengar benar? Raungan kemarahan terdengar. Batuk, kamu tidak bisa mengatakannya seperti itu. Pembalasan juga memiliki kepentingan. Setelah sekian lama, secara alami saya harus mendapatkan minat. Mengambil beberapa dari hal-hal itu benar. Adapun membawa leluhur Anda ke matahari, Anda tidak bisa menyalahkan saya. Di dunia yin yang, Anda tanpa malu menyerang saya. Longchen mungkin penurut, tapi saya tidak. Kami awalnya memiliki kesepakatan bahwa dia akan membunuh yang hidup sementara saya menggali yang mati. Tetapi bahkan setelah saya menggali semua orang, Longchen tidak berhasil membunuh lebih dari beberapa sebelum berhenti. Longchen, kamu pengecut, kamu menipuku, bukan. Pada akhirnya, Monian berteriak pada Longchen, menarik perhatian semua orang ke Longchen. Apa? Kapan dia menyetujui itu? Monian sedang menggali kuburan orang untuk memulihkan kekuatan lima elemen busur berburu matahari, tapi sekarang dia membuatnya terdengar seperti itu semua untuk Longchen. Terlalu tak tahu malu. Longchen, kamu juga sampah. Kalian berdua adalah momok dari benua surga bela diri, dan cepat atau lambat, kalian akan menghadapi kematian kalian yang menyedihkan. Salah satu ahli Raskuno berteriak, tetapi sebelum orang dapat memahami apa yang terjadi, Monian melambaikan tangan dan ahli itu pingsan, sebuah lubang di kepalanya. Orang itu adalah empirean yang kuat yang, berdasarkan auranya, telah membangkitkan manifestasinya. Tapi di depan Monian, dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Faktanya, para ahli yang hadir bahkan tidak memahami serangan macam apa yang baru saja diluncurkan Monian. Para ahli yang marah terdiam, tidak lagi berani mengutuk mereka dengan santai. Kamu bisa mengutukku, tapi kamu tidak bisa menghina saudaraku atau kamu akan mati. Monian mendengus dan berjalan ke Longchen. Longchen menepuk dahinya saat dia tiba-tiba menyadari bahwa Monian menggunakannya sebagai alasan untuk membunuh seseorang dan memamerkan kekuatannya. Selanjutnya, dia benar-benar membuat Longchen berhutang dengan melakukannya. Ketidaktahuan orang ini jauh melampaui kekuatan tempurnya. Kematian ahli Raskuno itu dilakukan sedemikian rupa sehingga para ahli lain tidak berani mengatakan sepatah kata pun sebagai tanggapan, takut mereka akan menjadi yang berikutnya. Haha, sudah lama, Monian berjalan mendekat. Longchen tanpa daya mengulurkan tangannya untuk memeluk, tetapi tiba-tiba, orang ini melewatinya dan menuju Beitang Rusuang. Gerakan Longchen menegang. Aiyah. Setelah ditipu, Longchen diam-diam menjulurkan kaki, membuat Monian tersandung, menyebabkan Monian jatuh ke arah Beitang Rusuang. Sebuah panah rahasia muncul di tangan Beitang Rusuang. Itu diarahkan langsung ke hati Monian. Lengan Monian awalnya direntangkan untuk dipeluk, tapi sekarang terangkat ke udara. Apakah saya mengenal Anda? Beitang Rusuang melihat ke atas dan ke bawah Monian. Ah, aku sudah lama mendengar nama besar Peri Rusuang, jadi kita bisa dianggap sebagai teman. Kata Monian dengan canggung, perlahan mundur. Benar-benar orang bodoh yang licik. Kalian berdua adalah telur busuk. Beitang Rusuang mendengus dan menyingkirkan panah rahasianya. Batuk, melayanimu dengan benar, batuk. Longchen tiba-tiba batuk. Longchen, disitulah kamu salah. Saya mengambil istirahat dari penelitian arkeologi saya untuk membantu Anda, tetapi Anda menertawakan kemalangan saya. Apakah hati nuranimu tidak sakit? Tanya Monian. Menyerah. Saya merasa jika Anda tidak datang, setidaknya setengah dari orang-orang di sini tidak akan bergerak melawan saya, kata Longchen. Begitu Monian tiba, dia merasakan permusuhan yang mendalam dari orang lain. Kebencian mereka terhadap Monian sekarang telah menyebar padanya. Hei hei, saudara yang baik harus berbagi, kekeh Monian. Dia menarik Longchen ke samping dan berbisik, apakah kamu tertarik melakukan sesuatu yang besar denganku? Apa? Apakah ada bisnis besar? Tanya Longchen. Ya, sedikit bisnis tertinggi. Selama bertahun-tahun batuk-batuk, maksud saya arkeologi, setelah bertahun-tahun arkeologi, saya telah mengumpulkan pengalaman. Saya telah melewati makam berbagai kekuatan besar. Saya tidak lagi merasakan tantangan. Itu sebabnya saya merencanakan sesuatu yang lebih sulit, sesuatu yang akan memungkinkan keterampilan arkeologi saya naik ke tingkat yang baru, kata Monian Misterius. Berhenti mengatakan begitu banyak hal yang tidak berguna dan masuk ke bagian yang penting. Apa yang kamu rencanakan? Aku ingin merampok pemakaman Dewa Rusak, kata Monian. Bahkan Longchen tidak berharap Monian mengarahkan pandangannya ke pemakaman Dewa Rusak. Itu adalah yang paling misterius dari tujuh zona bahaya benua surga bela diri. Itu juga yang paling tidak diketahui orang. Zona bahaya ini ada di dunia Dewa Rusak. Legenda mengatakan bahwa para ahli yang memperoleh perawatan khusus Dewa Korup memenuhi syarat untuk dimakamkan di sana, tetapi untuk apa sebenarnya yang ada di dalamnya, tidak ada yang tahu. Bahkan, tidak diketahui apakah itu benar-benar ada atau tidak. Apakah kamu serius? Anda telah menemukan pemakaman Dewa Rusak? Tanya Longchen. Tentu saja aku serius. Saya telah menemukan pintu masuk ke pemakaman Dewa Rusak, tetapi saya tidak cukup percaya diri untuk pergi sendiri. Saya berpikir bahwa ketika kita semua punya waktu, mari kita pergi dengan Xia Chen dan Guoran. Kita bisa berjalan-jalan di pemakaman Dewa Rusak dan melihat apakah ada yang bagus. Bahkan jika tidak ada sesuatu yang baik, merampok pemakaman Dewa Rusak pasti akan mengguncang seluruh dunia. Saya akan menjadi tokoh nomor satu dalam sejarah dunia arkeologi, kata Monian bersemangat. Aku merasa pemikiranmu terlalu imajinatif. Tempat itu penuh dengan bahaya. Biarkan saya mengatakannya kepada Anda seperti ini. Saya bisa terpikat, kata Longchen. Haha, aku tahu itu. Setelah Anda punya waktu, kita bisa mendiskusikan detailnya, kata Monian. Hei, apakah kalian berdua bahkan peduli dengan hidupmu? Tanya Beitang Rusuang. Kamu, apakah kamu menguping? Tanya Monian. Menguping, Anda tidak memiliki layar pemblokiran suara. Siapa yang tidak bisa mendengarnya? Kata Beitang Rusuang. Baru saat itulah Monian menyadari bahwa orang-orang di dekatnya bukanlah legion darah naga melainkan murid keluarga Beitang. Jangan khawatir, bawahanku tidak banyak bicara. Tetapi saya harus memperingatkan Anda, jika Anda pergi ke tempat itu, Anda pasti akan mati, kata Beitang Rusuang. Bab 2152 Serangan Memikat. Betulkah, pemakaman dewa yang rusak tidak bisa dimasuki? Tanya Monian. Pergi ke sana saat ini adalah pilihan terbaiknya untuk menjadi kaya dengan cepat. Apakah kamu bahkan tahu asal-usul pemakaman dewa rusak? Tanya Beitang Rusuang. Longchen dan Monian bertukar pandang dan menggelengkan kepala. Yang mereka tahu hanyalah bahwa pasti ada barang bagus di sana. Beitang Rusuang terdiam. Kamu bahkan tidak tahu situasinya, namun kamu berani mengarahkan pandanganmu padanya. Nyalimu terlalu besar. Keberuntungan sama dengan keuntungan, kata Monian dengan sungguh-sungguh. Pah. Tahukah kamu kenapa pemakaman Korab Gat disebut dengan Korab Gat Cemetery? Itu karena mayat sejati dewa korup terkubur di dalam. Tidak ada yang berani masuk, bahkan penguasa jalan rusak, kata Beitang Rusuang. Bukankah dikatakan bahwa para ahli tertinggi jalur korup akan dikubur di dalam ketika mereka mati? Tanya Longchen. Itu benar, monster tua dari jalur korab itu pasti terkubur dengan beberapa barang bagus. Tentu saja, saya tidak melakukan ini untuk harta itu tetapi untuk meneliti sejarah. Ya, saya peneliti sejarah, kata Monian. Jika tidak mungkin untuk masuk, bagaimana mayat-mayat itu bisa masuk? Apakah mereka terbang sendiri? Kau benar-benar tidak mengerti. Jika itu orang lain, saya tidak akan repot-repot mengatakan apa-apa, tapi baiklah. Orang-orang yang membawa peti mati ke pemakaman dewa rusak semuanya terkubur di dalam juga. Jika Anda ingin menjadi objek pemakaman juga, lakukan sesuka Anda, kata Beitang Rusuang dengan acuh-ta'acuh. Mendengar itu, Longchen dan Monian menganggup pada saat yang sama dan berkata serempak, sepertinya kita membutuhkan rencana yang pasti. Mereka berdua masih ingin pergi ke pemakaman dewa korup. Beitang Rusuang hampir marah, tapi dia tidak mau repot-repot menyianyiakan usaha lagi untuk dua orang gila ini. Ketika dia mengatakan bahwa tubuh sejati dewa korup dimakamkan di sana, kedua mata mereka menyala pada saat yang sama. Ah, tentang itu, saudari Rusuang, Monian memasang senyumnya yang paling hangat. Jangan tersenyum begitu sinis. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan secara langsung. Juga, jangan panggil aku kakak, kami tidak begitu dekat, kata Beitang Rusuang segera. Senyum Monian menegang, ketika datang untuk menjemput perempuan, dia masih kurang. Dia memberi isyarat kepada Longchen. Kau menanganinya. Longchen hampir memukulnya karena mengatakan itu. Teman macam apa yang selalu menipumu? Namun, Beitang Rusuang mengabaikan Monian, jadi Longchen berkata, ah, tentang itu, haha, sebenarnya, kami hanya ingin tahu sedikit tentang pemakaman dewa rusak. Bisakah Peri Rusuang membuat segalanya nyaman bagi kita? Petik 2. Kenapa aku harus membuat segalanya nyaman untukmu? Biarkan saya memberitahu Anda, itu sangat tidak nyaman bagi saya sekarang. Beitang Rusuang segera mulai mengudara sebagai orang penting. Ini adalah pertama kalinya Longchen berbicara dengannya dari titik yang begitu patuh. Jika dia tidak membalas dendam sekarang, kapan dia akan melakukannya? Tidak nyaman. Apa? Apakah bulan-bulananmu sudah datang? Longchen berbicara secara acak tanpa memikirkannya. Ketika dia menyadari apa yang keluar dari mulutnya, dia segera mencoba lari. Namun, tubuh Beitang Rusuang tiba-tiba berputar seperti citah. Visi Longchen melintas, dan bahkan sebelum dia tahu apa yang dia lakukan, lengannya melingkari lehernya. Ini adalah langkah yang memikat. Tentu saja, gerakan memikat ini bukanlah sesuatu yang bisa diberkai oleh sembarang orang. Bumi bergetar saat Longchen terhempas ke tanah dengan Beitang Rusuang masih mengepalkan lehernya. Bumi terbelah, dan samar-samar mungkin mendengar suara berderit datang dari leher Longchen. Murid keluarga Beitang yang berdiri di belakang Beitang Rusuang mundur, merasakan hawa dingin di leher mereka. Mungkin orang lain tidak tahu tentang gerakan Beitang Rusuang, tetapi mereka tahu. Dia tidak hanya ahli dalam serangan jarak jauh, gerakannya dalam pertarungan jarak dekat sama tajamnya. Ini adalah salah satu gerakan terbaik Beitang Rusuang. Dia jarang menggunakannya, tetapi siapapun yang dia gunakan akan patah lehernya. Bahkan Longchen, dengan kulitnya yang tebal, merasakan sakit yang tajam dari lehernya seolah-olah akan ditarik. Mo Nian melompat kaget. Dia tidak menyangka bahwa Beitang Rusuang tiba-tiba menjadi begitu kejam. Jika dia terkena gerakan ini, dia memperkirakan kepalanya akan lepas. Akibatnya, dia akhirnya merasakan simpati untuk Longchen. Bahkan menjemput gadis memiliki bahaya di dalam. Longchen, aku sudah menahanmu untuk waktu yang lama. Apakah Anda ingin mencoba mengulangi apa yang baru saja Anda katakan? Beitang Rusuang akhirnya mendapatkan kesempatan untuk bertindak melawannya. Lengan yang dia gunakan untuk mencekiknya adalah lengan yang dia gunakan untuk menarik tali busurnya. Otot-ototnya sangat jelas bahkan melalui kulit. Longchen memutar dan menoleh, dan sebagai hasilnya, itu berakhir di antara dua gunung yang keras. Dia mencoba melawan, tetapi lehernya tersangkut, dan dia tidak dapat melarikan diri. Beitang Rusuang benar-benar fokus pada ventilasi dengan mengatupkan lehernya dengan erat. Dia lupa mempertimbangkan posisi canggung ini. Longchen menendang dan memukul, tetapi Beitang Rusuang menolak untuk mengizinkannya berbalik. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa sekelompok orang lain telah muncul di dekatnya, menatapnya dengan aneh. Namong Zuiyue telah tiba. Batuk, maaf mengganggu. Kami akan kembali lagi lain kali. Namong Zuiyue berbalik dan berjalan pergi. Baru saat itulah Beitang Rusuang memperhatikan banyak ahli di kejauhan yang menatapnya dengan kaget dan menyadari bahwa wajah Longchen menempel di dadanya. Dia segera melemparkan Longchen, dan dia jatuh di tanah beberapa kali sebelum bisa berdiri. Ketika dia bangkit, orang-orang merasakan hawa dingin dari punggung mereka. Kepala Longchen sekarang menghadap punggungnya. Suara retak terdengar saat Longchen memutar kepalanya ke belakang dengan tangannya. Mengguncangnya beberapa kali, dia menyadari bahwa dia telah meremehkan betapa kuatnya Beitang Rusuang. Kekuatan yang dia gunakan adalah kekuatan kuno yang misterius. Jika dia ingin membunuhnya sekarang, tanpa persiapan, kepalanya mungkin benar-benar terpenggal. Apa yang kamu lihat? Cepat dan terima kasih Nona Beitang untuk pengasuhannya. Oh, maksudku, keinginannya untuk tidak membunuhmu. Monian buru-buru mengubah kata-katanya ketika dia melihat Beitang Rusuang mengangkat tangannya ke busurnya. Monian, tunggu saja. Longchen mengangguk pada Monian. Dia benar-benar telah ditipu oleh orang ini hari ini. Dia akan mengingat hutang ini. Terima kasih banyak telah menunjukkan belas kasihan, Nona Beitang, kata Longchen. Jadi, Monian, izinkan aku memperkenalkanmu pada perita tertandingi Nangong Suyue yang selembut air. Menunjuk Monian, Longchen berkata, orang ini adalah seseorang yang suka merampok makam dan kuburan. Jika dia tidak bisa mengalahkanmu, dia akan tetap mengganggumu sampai mati. Dia adalah Tuan Monian. Petik 2 Monian tahu bahwa Longchen tidak akan memberinya perkenalan yang baik, jadi dia segera berkata, Peri Suyue, jangan dengarkan omong kosongnya. Sebenarnya, saya sedang meneliti peninggalan sejarah kuno kita dan menghidupkan kembali peradaban saman kuno. Harapan saya adalah menjadi pionir yang dapat mengembalikan saman keabadian. Meskipun benua tidak benar-benar menyetujui profesi saya, saya yakin bahwa suatu hari, saya akan menjadi seperti matahari yang menerbangkan awan hitam dan membiarkan seluruh dunia bersorak untuk saya. Apakah kamu melihat itu? Rusuang, kamu bilang aku adalah orang yang paling tidak tahu malu di dunia, tapi aku menolak untuk menerimanya. Sekarang apakah anda mengerti? Dengarkan saja pengenalan diri orang ini. Apakah kamu merasa ada orang yang bisa dibandingkan dengannya? Longchen sepertinya mengharapkan kata-kata Monian dan segera menindaklanjuti. Seperti yang diharapkan, kalian berdua lebih tak tahu malu dari yang lain, kata Bei Tang Rusuang. Setelah bertemu Monian, dia benar-benar menemukan bahwa menganugerahkan gelar orang paling tak tahu malu nomor satu di dunia kepada Longchen terlalu dini. Monian ingin berdebat lagi, tetapi Longchen tidak memberinya kesempatan. Dia langsung memasang penghalang suara untuk mereka berempat berbicara. Nona Zhu Yue, saya memiliki beberapa hal yang saya ingin saran anda. Apakah anda tahu banyak tentang pemakaman dewa rusak? Longchen menyerah untuk bertanya pada Bei Tang Rusuang. Namong Zhu Yue jauh lebih lembut, dan memintanya lebih aman. Pemakaman dewa yang rusak, mengapa anda menanyakan hal itu? Tanya Namong Zhu Yue. Mereka berdua ingin pergi merampok, selabai Tang Rusuang. Namong Zhu Yue memandang mereka berdua seperti monster. Dia tidak cukup mampu untuk membungkus pikirannya di sekitar konsep. Merampok makam dewa yang rusak. Peri Zhu Yue, jangan dengarkan Peri Rusuang. Dia hanya menceritakan lelucon. Yang benar adalah bahwa ini semua adalah bagian dari sebuah penelitian. Ia studi untuk melihat apakah ada cara untuk mengembangkan diri lebih lanjut, kata Monian. Namong Zhu Yue ragu-ragu. Aku tahu sedikit, tapi tidak sebanyak Peri Rusuang. Anda seharusnya meminta Peri Rusuang menjelaskannya sebagai gantinya. Petik 2. Long Chen tahu bahwa ini karena Namong Zhu Yue lebih teliti dan tahu bahwa mereka berdua mungkin telah meminta Bei Tang Rusuang, hanya untuk berakhir dalam skenario canggung yang dia lihat ketika dia tiba. Jika dia langsung menjawab, itu akan membuat Bei Tang Rusuang tidak senang. Ini mewujudkan karakter Namong Zhu Yue. Sama seperti atribut Yuan spiritualnya, dia tidak suka berkelahi atau mencolok. Kalau begitu bolehkah aku meminta petunjuk kepada Peri Rusuang? Saya mendengarkan dengan baik. Long Chen memasang ekspresi bersyukur dan patuh. Jika dia terus bermain-main, Bei Tang Rusuang mungkin menolak untuk mengatakan apapun, dan Namong Zhu Yue pasti tidak akan banyak mempertimbangkannya. Bei Tang Rusuang hampir menertawakan kepatuhan palsu Long Chen. Dia berkata, pemakaman dewa korup adalah dukungan terbesar dari jalur korupsi. Itu adalah sumber energi surgawi mereka. Tetapi hal yang paling menakutkan adalah jika mereka menggunakan mayat dewa korup, seluruh dunia ini akan menghadapi bencana. Bab 2153 Si Men Tian Xiong Ada apa dengan mayat dewa rusak? Tanya Monian. Ketika Bei Tang Rusuang menjelaskannya, Long Chen dan Monian keduanya melompat kaget. Mayat dewa korup telah diletakkan di dalam pemakaman dewa korup selama ini. Sebenarnya, sepanjang sejarah jalur korup, ada banyak dewa korup untuk naik. Para ascender itu meninggalkan tengkorak fana mereka sendiri, darah esensi, atau beberapa benda warisan lainnya saat mereka naik. Namun, itu bukanlah dewa korup yang sebenarnya. Mereka dapat dianggap sebagai pewaris dao dewa korup yang sebenarnya. Dewa korup generasi pertama yang sebenarnya telah meninggalkan mayat fananya yang lengkap terkubur di dalam pemakaman dewa korup untuk generasi mendatang dari jalan rusak untuk beribadah. Ahli masa depan dari jalur korup yang berhasil naik mengubur tubuh mereka di dalam sana juga sehingga mereka dapat terus menemani dewa korup. Legenda adalah bahwa pemakaman dewa korup adalah tempat keberuntungan karma jalur korup dikumpulkan. Itu adalah fondasi terkuat untuk jalur rusak, dan ada jumlah energi surgawi yang tak terbayangkan berkumpul di dalamnya. Jika dipaksa bangun, maka mayat itu mungkin akan menyerap semua keberuntungan karma jalur korup untuk memperkuat dirinya sendiri dan kemudian menghancurkan dunia. Apakah itu benar-benar menakutkan? Long Chen dan Mo Nian mau tidak mau bertanya. Ini telah melebihi harapan mereka. Dia. Bahkan ketika jalan rusak dalam keadaan lemah, jalan benar tidak berani memaksa mereka putus asa karena seluruh dunia takut pada pemakaman dewa rusak. Itulah sebabnya mereka dapat merajalela dan membantai dengan jalan yang benar hanya mampu bertahan. Mereka tidak bisa menyerang jauh ke jantung jalan rusak, kata Nangong Suyue. Baiklah, kalau begitu kita akan mengesampingkan masalah ini. Kami akan pergi setelah kami lebih kuat. Tidak peduli apa, saya harus pergi melihat makam leluhur jalur korup. Ini adalah target saya, keyakinan saya, tantangan terbesar dalam hidup saya. Mo Nian mengepalkan tinjunya dan bersumpah. Bahkan Nangong Suyue tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Apakah Mo Nian kecanduan kuburan? Baiklah, ingat untuk menelponku ketika saatnya tiba. Long Chen mengangguk. Jalan korup adalah sekelompok orang gila yang dicuci otak. Dia juga ingin melihat seperti apa pendiri organisasi yang dicuci otak ini. Pergilah. Biarkan mayat dewa korup menggigitmu sampai mati, kata Beitang Rusuang dengan kesal. Digigit sampai mati lebih baik daripada dicekik sampai mati, Long Chen bergumam pada dirinya sendiri dan melirik dada Beitang Rusuang. Beitang Rusuang sangat cepat. Jari-jarinya seperti kail yang mencakar lengan Long Chen, tapi kali ini, Long Chen bersiap dan menyelinap pergi seperti ikan lumpur. Long Chen tertawa di dalam. Apakah dia pikir dia akan jatuh untuk langkah yang sama dua kali? Ketika dia berjaga-jaga, Beitang Rusuang tidak akan bisa menangkapnya dengan mudah. Kamu seharusnya tidak terus bertarung. Dong Fang Yu yang telah tiba, kata Namong Zuyue. Long Chen melihat sekelompok orang perlahan berjalan keluar dari kapal terbang yang baru saja tiba. Mereka menyebabkan gangguan yang cukup besar. Dong Fang Yu yang tetap tampan seperti biasanya. Dia mengangguk ke arah gadis-gadis yang bersorak pada kedatangannya. Dengan senyum hangat dan jubah putih bersihnya, tak perlu dikatakan lagi bahwa dia benar-benar elegan. Di belakang Dong Fang Yu yang ada 30 murid keluarga Dong Fang. Masing-masing dari mereka masih sangat muda, tetapi mereka adalah empirins yang sepenuhnya terbangun. Orang-orang ras batu juga datang. Suara tenang terdengar, dan seperti yang diharapkan, Long Chen melihat ke atas untuk melihat sekelompok sosok besar berjalan mendekat. Long Chen segera mengenali si Ling Feng yang bermata satu. Si Ling Feng juga melihat Long Chen, dan matanya yang tersisa membara dengan kebencian. Sepertinya dia menjadi jauh lebih kuat. Long Chen sedikit terkejut. Persepsi spiritualnya mengatakan kepadanya bahwa Si Ling Feng lebih menakutkan dari sebelumnya. Dia kemungkinan besar mulai mewarisi kemampuan kaisar batu. Anda harus berhati-hati di sekitarnya. Dia hanya akan menjadi lebih kuat. Namun Zhu Yue memperingatkan dengan tenang. Long Chen mengangguk. Kekuatan kuno ini pasti tidak bisa diremehkan. Fondasi mereka sangat mendalam. Peripil juga telah datang, kata Monian. Melihat Long Chen, dia menghela nafas di dalam. Awalnya, dia mengira mereka berdua akan berakhir bersama. Tetapi Pilferi telah berubah dari orang yang baik menjadi pembunuh dingin yang ingin Long Chen mati. Mengikuti Pilferi adalah murid-murid Pilfali. Hal yang mengejutkan adalah bahwa murid-murid ini diselimuti api surgawi dan aura yang sangat ganas. Mereka semua adalah pembudidaya api yang kuat. Kapan Pilfali mendapatkan begitu banyak empirins yang kuat? Long Chen terkejut. Masing-masing murid ini seperti gunung berapi yang siap meledak. Pakar kuat seperti itu tidak hadir selama alam rahasia Brahma. Jika itu hanya satu atau dua, Long Chen bisa mengerti bahwa menyembunyikan kartu truf adalah hal yang normal. Tapi ada lebih dari 30 dari mereka, dan mereka semua adalah empirian yang terbangun. Ini tidak mungkin kebetulan. Aura mereka semua stabil seperti mereka telah membangkitkan manifestasi mereka sejak lama. Long Chen memandang mereka. Meskipun mereka tampak muda, ada pandangan tertentu di mata mereka, yang berbicara tentang masa lalu. Para ahli disegel selama era kuno. Hati Long Chen bergetar saat dia menebak asal-usul para ahli ini. Peripil tidak berbicara dengan siapapun. Dia hanya melirik Long Chen sebelum menemukan tempat untuk dirinya sendiri, dan seseorang menyiapkan kursi untuknya duduk. Beberapa orang telah berdiri di area umum itu, tetapi mereka segera berpencar begitu peripil pergi, memberinya ruang yang sangat luas. Dia datang untuk membunuhku. Long Chen memiliki ekspresi tak berdaya. Bagaimana Anda tahu? Tanya Beitang Rusuang. Kami berdua mengendalikan nyala api yang sama. Oleh karena itu, niat membunuh di dalam dirinya dapat dirasakan oleh nyala apiku. Sekarang saya mengerti mengapa Jian Wu Chen akan menantang Yue Zifeng saat ini, desah Long Chen. Tatapan di matanya semakin tajam. Maksudmu mereka bekerja sama untuk menargetkanmu? Tanya Monian. Yang paling disukai, atau mereka ingin membunuh dua burung dengan satu batu, kata Long Chen. Jangan khawatir, dengan saudaramu di sini, tidak ada yang bisa menyentuhmu. Monian menepuk dadanya. Kamu memiliki lebih banyak musuh daripada aku. Jika pertarungan dimulai, saya mungkin akan diseret oleh Anda, kata Long Chen. Long Chen. Tiba-tiba, suara yang familiar terdengar. Ye Ling Shen juga datang, membawa 30 muridnya yang mengenakan jubah aliansi surga bela diri. Murid-murid ini juga merupakan empirean yang terbangun. Namun, aura mereka jelas lebih lemah, dan mereka sedikit berfluktuasi. Long Chen tahu bahwa murid-murid ini baru saja membangkitkan manifestasi mereka baru-baru ini, dan mereka mengandalkan pil obat. Namun, pil yang mereka gunakan bukanlah pil yang disempurnakan olehnya. Mereka telah disempurnakan oleh Sekte Huayun. Sekte Huayun juga memiliki pil obat yang dapat membantu kebangkitan empirean. Namun, pil mereka tidak dapat dibandingkan dengan pil resonasi 100 bunga dao kelas atas, juga bukan pil kesengsaraan. Setiap orang perlu mengonsumsi 10 pil ini untuk sangat meningkatkan peluang mereka untuk membangkitkan manifestasi mereka. Sekte Huayun telah mengumumkan masalah pil ini, yang menyebabkan beberapa gelombang. Fakta bahwa mereka memiliki kekuatan untuk memperbaiki pil tingkat ke-11 sangat mengejutkan, dan dengan kemampuan itu, mereka telah membantu meningkatkan sekelompok ahli baru untuk Marsial Heaven Alliance. 30 murid ini telah menjadi papan iklan yang sempurna untuk Sekte Huayun. Kemana pun mereka pergi, mereka diam-diam menyebarkan berita tentang kekuatan Sekte Huayun. Sekte Huayun akhirnya bergerak dan mulai berdiri sejajar dengan pil fali di pasar pil obat. Selain itu, mereka juga mulai bergulat dengan bisnis harta karun kelas tinggi. Sekte yang tak terhitung jumlahnya yang pernah melakukan bisnis dengan mereka menjadi saksi kekuatan sejati Sekte Huayun. Magang senior saudara Long Chen Murid-murid itu segera membungkuk ke arah Long Chen dengan penuh hormat. Meskipun Ye Lingshan adalah pemimpin masa depan aliansi surga bela diri, Long Chen adalah pilar yang mengangkat aliansi itu. Aku ingat kamu, di dunia yinyang, kamu melakukan serangan pedang untuk melindungi saudaramu. Bagus sekali. Long Chen menganggup ke arah salah satu murid itu dan mengangkat ibu jari. Orang itu memiliki bekas luka panjang di wajahnya, yang ditinggalkan di sana oleh pisau dari ahli jalur korup. Energi berbahaya yang terkandung di dalamnya telah meninggalkan bekas luka di wajahnya secara permanen. Long Chen masih mengingatnya, karena telah meninggalkan kesan yang cukup padanya untuk melihat seorang murid dari Martial Heaven Alliance mengambil pukulan untuk sesama murid. Akibatnya, murid itu tergerak melampaui kata-kata hanya karena fakta bahwa Long Chen mengingatnya. Long Chen menepuk pundaknya. Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Murid-murid lainnya juga tergerak. Di mata mereka, Long Chen adalah pahlawan sejati, seseorang yang berhubungan dengan rakyat jelata. Di dalam hati mereka, dia sudah seperti dewa. Dibandingkan dengan ahli lain yang memberikan perasaan dingin menyendiri, mereka lebih suka orang-orang seperti Long Chen dan Monian yang tidak peduli dengan status mereka. Mereka tidak dibatasi oleh urusan seperti itu. Long Chen, tuanku memperingatkanmu untuk berhati-hati. Dia merasa tantangan ini terlalu mendadak, kata Ye Lingshan kepadanya dengan tenang setelah menyapa Beitang Rusuang dan Namong Suyue. Hei, Nona Lingshan, apakah kamu mengabaikanku? Aku sangat besar. Apa mungkin kau tidak melihatku? Tanya Monian yang sedih. Ye Lingshan lupa untuk menyambutnya. Ye Lingshan hanya memelototinya, mengisyaratkan agar dia tidak menyela. Long Chen mengangguk. Ya, aku merasakan hal yang sama. Tepat pada saat ini, gemuruh terdengar dari langit. Sebuah kereta perang raksasa datang terbang seperti bintang jatuh. Ini adalah kereta perang penusuk surga keluarga Simen. Simen Tian Siong pasti datang, kata Beitang Rusuang, terkejut. Bab 2154 Yue Sifeng tiba. Kereta perang penusuk surga adalah harta penting keluarga Simen. Itu memiliki kekuatan surgawi yang sangat besar yang menempatkannya pada tingkat ketenaran yang sama dengan kota kuno keluarga Dongfang. Legenda mengatakan bahwa itu terbuat dari bintang yang datang dari luar langit. Sejarahnya kuno. Ketika kereta perang penusuk surga mendarat di tanah, bumi bergetar. Pintu terbuka, dan seorang pria tinggi berotot berjalan keluar. Dia memiliki mata besar dan alis lebat. Sosoknya tampak seperti diukir oleh pisau. Itu Simen Tian Siong, kata Beitang Rusuang. Simen Tian Siong adalah jenius terkuat keluarga Simen sepanjang sejarahnya. Eranya bahkan lebih awal dari zaman Nangong Zui Yue dan Beitang Rusuang. Ketika dia mencapai puncaknya, yang lain belum lahir. Dikatakan bahwa dia adalah jenius tak tertandingi pertama yang muncul setelah lima penguasa. Keberadaannya tidak bisa dianggap enteng. Tatapannya tajam menyapu kerumunan. Ketika dia melihat Dongfang Yu Yang dan yang lainnya, dia hanya berhenti sebentar. Tetapi setelah melihat Long Chen, dia menyipitkan matanya dan langsung berjalan. Kamu Long Chen Long Chen sudah terbiasa dengan orang-orang yang menargetkannya, jadi dia dengan acuh tak acuh berkata, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Simen Tian Siong mengangguk. Kalau begitu katakan padaku, apakah kamu berkolusi dengan ras iblis asli? Mata Simen Tian Siong terkunci rapat pada Long Chen, dan tekanan kuat menekannya. Singkirkan oh ramu. Kekuatan spiritual Anda tidak cukup untuk menyelidiki hati batin saya. Anda tidak akan tahu apakah saya berbohong. Jika Anda ingin menargetkan saya, maka Anda dapat menyerang sekarang. Jika tidak, maka singkirkan permusuhan Anda. Saya tidak suka dimelototi oleh orang lain, kata Long Chen dengan dingin. Kekuatan spiritual Long Chen begitu kuat sehingga kecuali Mengki yang telah membangkitkan manifestasi jiwa surga atau seseorang yang menggunakan seni spiritual yang sangat kuat, tidak ada yang bisa mengamati fluktuasi spiritualnya untuk mengetahui apakah dia berbohong atau tidak. Simen Tian Siong terlalu meremehkannya. Simen Tian Siong memelototinya beberapa saat sebelum berkata, baik, jangan biarkan aku menangkapmu melakukan hal seperti itu. Ras iblis asli adalah musuh dari seluruh benua surga bela diri. Setelah lima penguasa pergi, mereka mencoba untuk menggulingkan benua, hampir menghancurkan seluruh dunia. Jika kamu berkolusi dengan mereka maka aku, Simen Tian Siong, akan menjadi orang pertama yang memenggal kepalamu. Setelah mengatakan itu, Simen Tian Siong tidak memberi Long Chen kesempatan untuk berbicara kembali. Dia kembali ke sisi kereta perangnya. Murid-murid keluarga Simen telah menyiapkan tempat duduk untuknya. Simen Tian Siong duduk, memejamkan mata dalam meditasi. Orang ini sangat arogan, kata Monian kesal. Dia memenuhi syarat untuk menjadi sombong. Dia adalah ahli sejati pertama yang datang setelah lima penguasa. Selama masa-masa awal itu, hukum langit dan bumi lebih lengkap. Tau surgawi yang dipahami orang-orang seperti dia berada di level lain dibandingkan dengan kita. Kita mungkin berada di level yang sama sekarang karena kita semua berada di Heaven Stage of Lifestar pertama. Tetapi begitu aliran Ki meletus dan semua orang habis-habisan menyerapnya untuk meningkatkan kekuatan mereka, perbedaannya akan menjadi jelas. Jadi bahkan jika Anda ingin membuat musuh, Anda tidak perlu mengubahnya menjadi satu juga. Long Chen, Anda bahkan tidak tahu berapa banyak tokoh rendahan yang sedang menunggu letusan aliran Ki untuk memamerkan taring mereka, kata Beitang Rusuang. Bahkan seseorang sekuat dia merasa sedikit menyesal dilahirkan di era yang salah. Setelah masa lima penguasa, hukum Tau surgawi mulai rusak. Ki spiritual telah tumbuh lebih jarang, dan sumber daya telah berkurang. Bahkan setelah bertahun-tahun, tidak ada yang berhasil naik ke tingkat yang mendekati penguasa atau bahkan kaisar. Itu menunjukkan penurunan benua surga bela diri. Dengan setiap era, para ahli benua semakin lemah. Era Long Chen dianggap sebagai era yang menurun, dan letusan aliran Ki ini kemungkinan merupakan letusan aliran Ki terakhir di benua itu. Jika tidak ada ahli kelas soveren yang muncul setelah letusan aliran Ki, maka seluruh benua surga bela diri akan dihancurkan. Para jenius dari zaman kuno ini telah mempertaruhkan seluruh hidup mereka pada letusan aliran Ki ini. Ini adalah kesempatan terakhir semua orang. Bersikap sopan kepada mereka tidak akan membantu saya, kata Long Chen. Yang penting saya tidak punya dasar mereka. Saya tidak memiliki sekte atau keluarga yang kuat untuk mendukung saya. Semakin saya sopan kepada mereka, semakin mereka akan berpikir saya takut, jadi saya lebih suka berterus terang. Saat mereka berbicara, lebih banyak ahli berkumpul. Beberapa orang pergi untuk menyambut Dong Fang Yu Yang, menunjukkan betapa berpengaruhnya dia. Penasaran, kenapa saya tidak melihat Kun Peng Xi di sekitar? Tanya Monian. Terakhir kali, orang itu mengejar saya dan membuat saya batuk darah. Saya sedang bersiap untuk membalas dendam dengannya kali ini. Petik 2 Kamu pernah bertarung melawan Kun Peng Xi? Siapa yang menang? Tanya Beitang Rusuang, terkejut bahwa orang celaka ini bisa melawan Kun Peng Xi. Itu tidak bisa dihitung sebagai pertarungan. Saya kebetulan bertemu dengan Tanah Suci Suan Bis. Tanganku agak gatal, jadi aku berpikir untuk melewatinya, tapi binatang Suan terlalu kecil. Sekelompok besar dari mereka keluar untuk membunuhku, dan di antara mereka adalah Kun Peng Xi. Aku tidak bisa mengalahkan mereka, jadi setelah bertukar beberapa pukulan dengannya, aku berlari. Aku bahkan batuk beberapa suap darah. Saya akan membalas budi hari ini, kata Monian dengan penuh kebencian. Kamu berlari ke Tanah Suci Binatang Suan. Apakah Anda mengacu pada platform roh Kaisar Peng? Tanya Beitang Rusuang, matanya melebar tak percaya. Iya. Kamu ingin merampok Tanah Pemakaman Kaisar Peng. Disitulah daging Kaisar Peng berada. Itu bersama-sama disembak oleh semua binatang Suan, dan Anda berani merampoknya. Beitang Rusuang terus menatap Monian seolah dia adalah monster. Tidak, itu bukan perampokan tapi kesalahpahaman. Profesi saya hanya mengharuskan saya untuk mempelajari berbagai hal dengan cara ini, kata Monian buru-buru mengoreksinya. Beitang Rusuang terdiam saat dia melihat Monian. Lalu dia menatap Longchen. Tidak heran mereka berdua telah menjadi saudara yang baik. Mereka berdua gila. Tepat pada saat ini, kerumunan meledak dalam tangisan kaget. Yue Zifeng telah tiba. Yue Zifeng segera datang ke sisi Longchen. Bos, saudaramu. Apakah kamu tahu apa yang terjadi dengan Jian Wuchen? Kenapa dia menantangmu? Tanya Longchen. Dia adalah pengkhianat Gerbang Pedang Surgawi. Setelah keluar, dia membunuh dua murid Gerbang Pedang Surgawi yang sedang mengalami dunia. Tantangan publik terhadap saya ini adalah usahanya mempermalukan Gerbang Pedang Surgawi. Sebagai mantan murid, dia tahu kebanggaan para pembudidaya pedang, dan dia tahu bahwa sesepuh tidak bisa menyentuhnya tanpa mengotori diri mereka sendiri. Jadi ketika tantangannya tiba di Gerbang Pedang Surgawi, saya langsung setuju. Kali ini, saya akan membersihkan pintu Gerbang Pedang Surgawi, kata Yue Zifeng. Yue Zifeng jarang marah, tapi kali ini, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang melonjak. Dia tidak akan mentolerir metode tercelah Jian Wuchen menghujat Gerbang Pedang Surgawi. Longchen mengangguk. Baik, setelah Anda membunuh Jian Wuchen, saya akan merayakannya dengan Anda. Petik dua. Yue Zifeng juga mengangguk. Dia berjalan menuju pusat lembah dan duduk di atas batu. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Longchen, apakah kamu benar-benar tidak akan memperingatkan saudaramu? Jian Wuchen adalah orang yang sangat menakutkan, kata Bei Tang Rusuang. Longchen menggelengkan kepalanya. Tidak perlu untuk itu. Sebagai seorang pembudidaya pedang, dia tidak perlu tahu seberapa kuat lawannya. Dia hanya perlu memahami pedangnya. Bahkan Longchen harus agak takut melawan Yue Zifeng. Ketika dia telah mempelajari bentuk kedelapan dari Split the Heavens, dia akhirnya memahami esensi dari pedang Dao Yue Zifeng. Dalam aspek itu, Yue Zifeng telah lama melampaui dirinya. Yue Zifeng adalah keberadaan paling ajaib di Dragon Blood Legion, dan juga keberadaan yang tidak dapat diperkirakan. Sejak Ling Yunzi menghapus kekuatan buah Dao Surgawi di tubuh Yue Zifeng, yuan spiritualnya, jiwanya, dan bahkan kekuatan ruang astralnya menjadi kurang. Dia biasanya lemah seperti selembar kertas. Tetapi ketika dia mengeluarkan pedangnya, dia menjadi orang yang sama sekali berbeda, seseorang yang begitu kuat sehingga bahkan surga tidak dapat menahannya. Dia adalah keberadaan kemungkinan tak terbatas. Dia tidak membutuhkan yuan spiritualnya. Dia tidak membutuhkan kekuatan spiritualnya. Dia tidak membutuhkan energi astralnya. Semua kekuatannya berasal dari pedangnya. Dengan kehadiran Yue Zifeng, Dragon Blood Legion mengerti apa itu kultifator pedang sejati. Seluruh tubuh dan jiwa mereka dihususkan untuk pedang mereka. Itu adalah jalur kultifasi yang sama sekali tidak dapat dipahami oleh orang lain. Yue Zifeng adalah kapten keempat, tetapi sebaliknya, kekuatannya adalah yang terbesar di antara empat kapten. Ketika dia mengeluarkan pedangnya, tidak ada yang tidak bisa dia potong, bahkan Tao Surgawi. Melihat Yue Zifeng sekarang, Longchen merasa dia seperti pedang berselubung. Auranya ditarik, jadi dia pasti telah berkembang lebih jauh di gerbang pedang Surgawi. Dalam keadaan ini, bahkan Longchen tidak akan mengatakan bahwa dia bisa menang melawan Yue Zifeng, jadi dia tidak terlalu khawatir. Longchen, ada satu hal yang membuatku penasaran. Mengapa dengan begitu banyak monster di Dragon Blood Legionmu, mereka semua sangat mengagumimu? Tanya Beitang Rusuang. Dia melihat bahwa Yue Zifeng telah memasuki keadaan melupakan segalanya kecuali dirinya sendiri, alam yang menyatu dengan surga. Karena saya memberi mereka makanan untuk dimakan, tempat tinggal, dan uang untuk dibelanjakan. Saya membawa mereka untuk menjara uang, saya minum bersama mereka, saya memberi mereka semua kebutuhan dasar, jadi mereka secara alami baik-baik saja dengan saya. Apa? Apakah kamu juga tergerak? Jika ya, Anda harus meninggalkan keluarga Beitang dan bergabung dengan saya. Saya jamin Anda akan mendapatkan makanan dan minuman yang enak selama yang Anda inginkan. Anda tidak perlu takut saat berjalan di jalanan, kata Longchen. Beitang Rusuang segera menjadi mencemoh. Bagaimana dia bisa, jenius dari keluarga abadi yang termasyur, pergi bersamanya? Hahaha, cukup banyak orang yang datang hari ini. Luar biasa, maka saya akan menunjukkan kepada dunia betapa tidak cocoknya nama Gerbang Pedang Surgawi. Petik 2 Tiba-tiba, tawa liar terdengar, menyebabkan semua orang melihat ke langit. Bab 2155 banding 2155 Di langit, seorang pria berjubah putih dengan pedang di punggungnya muncul. Wajahnya adil dan tidak jelek. Dia tampak seperti kuda yang tidak bisa dijinakkan, seperti pedang tajam yang akan memotong siapa saja yang menyentuhnya. Melihatnya saja sudah menyakitkan. Hal yang aneh adalah dia benar-benar memiliki bandana yang menutupi dahinya. Orang ini adalah Jian Wuchen. Dengan dia berdiri di sana, semua orang samar-samar bisa melihat jutaan garis cahaya pedang mengiris kekosongan di sekelilingnya. Kamu adalah Yue Zifeng. Huff, keluarlah dan hadapi kematianmu. Saya akan menunjukkan kepada seluruh dunia bahwa Gerbang Pedang Surgawi hanyalah sekelompok orang yang tidak kompeten. Jian Wuchen menatap Yue Zifeng dengan jijik dengan sedikit kebencian. Yue Zifeng perlahan membuka matanya dan berdiri. Seorang pengkhianat juga berani mengatakan kata-kata seperti itu. Jika senior Gerbang Pedang Surgawi itu tidak menerimamu di masa lalu, kamu sudah lama kelaparan di jalanan. Anda tidak tahu terima kasih, tetapi lebih buruk lagi, Anda mengkhianati sekte Anda, membantai sesama murid Anda. Orang seperti itu lebih buruk daripada binatang buas. Apakah kamu mencoba membuat lelucon? Mereka menerima saya karena bakat saya di Pedang Dao. Kemudian, mereka melihat bakat saya melampaui mereka, membuat mereka cemburu, dan mereka menolak untuk mengirimkan seni suci Pedang Dao yang sebenarnya kepada saya. Mengapa saya harus tinggal di sekte yang berhati sempit? Sekte Pedang Surgawi dipenuhi dengan para ahli yang sok suci. Saya akan mengekspos Anda sedikit demi sedikit, menunjukkan kepada dunia bahwa bahkan tanpa pengasuhan sekte Pedang Surgawi, saya masih bisa berjalan ke puncak Pedang Dao. Cahaya mutiara tidak bisa ditutupi oleh rumput liar. Darahmu akan menunjukkan kepada dunia betapa butanya orang-orang tua dari gerbang Pedang Surgawi yang merindukan seorang jenius yang tiada tarahnya sepertiku. Jalanku menuju kedaulatan akan dibuka dengan darahmu. Saya juga akan menunjukkan kepada orang-orang tua itu apa Pedang Dao yang sebenarnya. Jubah putih Jian Wu Chen mulai berkibar tertiup angin. Niat pedang yang tajam muncul. Kekosongan bergemuruh saat auranya naik sedikit demi sedikit. Jalanmu menuju kedaulatan. Anda pikir memakai pakaian putih bisa membuat Anda menjadi soverein. Pakaian putih tidak akan menutupi hatimu yang hitam. Anda adalah sampah pembudidaya pedang. Para senior gerbang Pedang Surgawi pada waktu itu membiarkan Anda pergi, berharap Anda akan mengubah cara Anda, tetapi Anda melanjutkan dengan cara yang salah. Hari ini, saya akan membersihkan sampah gerbang Pedang Surgawi, kata Yuezifeng, suaranya semakin dingin. Tangannya perlahan meraih pedang di punggungnya, dan kekuatan tak terlihat menyebar. Omong kosong, kalian semua idiot yang merasa benar sendiri. Aku akan membunuhmu. Ruang di belakang Jian Wuchen tiba-tiba meledak, dan manifestasinya muncul. Ada pedang raksasa di dalamnya. Pedang itu tertutup kihitam dan memancarkan aura pembantaian. Kihitam menyebar, membuat langit redup. Aura pembantaian yang mengerikan memenuhi dunia, menyebabkan langit dan bumi bergetar. Manifestasi Jiwa Surga, Pedang Iblis Menembus Cakrawala. Seseorang mengeluarkan teriakan kaget. Manifestasi Jiwa Surga jauh lebih menakutkan daripada Manifestasi Empirean Biasa. Manifestasi Empirean Biasa menyerap energi Tau Surgawi untuk mereka gunakan sendiri. Itu semacam dukungan. Tetapi Manifestasi Jiwa Surga adalah sesuatu yang menarik roh surga dan bumi ke dalam Manifestasi itu. Cahaya Surgawi berkumpul di sekitar Jian Wuchen. Dia tampak dirasuki oleh Pedang Iblis dalam Manifestasinya, dan cahaya jahat muncul di matanya. Jian Wuchen ini telah menyimpang dari Pedang Dao. Dia berjalan seperti Iblis Dao. Iblis hatinya terlalu kuat. Dalam mengejar kekuatan yang lebih besar, dia telah meninggalkan semua moral. Meskipun dia membangkitkan Manifestasi Jiwa Surga, itu bukanlah Pedang Dao yang sebenarnya. Baginya menjadi penguasa adalah mimpi idiot, kata Long Chen. Anda benar. Para senior gerbang Pedang Surgawi memerintahkannya untuk berhenti berkultivasi dan bermeditasi karena mereka melihat ini. Namun, dia menolak untuk mendengarkan nasihat mereka dan bahkan berasumsi bahwa mereka iri dengan bakatnya, menyebabkan dia merasa kesal. Pada akhirnya, dia mengkhianati sektenya dan membunuh saudara-saudara bela dirinya, kata Namong Suyue. Long Chen melihatnya dengan akurat. Meskipun dia tidak mengenal Jian Wuchen, pertemuan pertama ini saja sudah cukup baginya untuk melihat isi hati Jian Wuchen. Sayang sekali bahwa Pedang Dao berbeda dari Tao lainnya. Semuanya tergantung pada pemahaman Anda sendiri. Jika seseorang memberi seorang jenius terlalu banyak petunjuk, itu hanya akan menjadi bumerang dan menghancurkan mereka. Jadi meskipun Jian Wuchen memiliki iblis hati, yang lain hanya bisa memperingatkannya secara samar. Jika Jian Wuchen mengenali iblis hatinya sendiri, mungkin dia tidak akan mengkhianati sektenya, kata Be Itang Rusuang. Percuma saja, gunung dan sungai bisa berubah, tapi manusia tidak. Anda dapat mengolah Tao Anda, tetapi Anda tidak dapat mengembangkan karakter Anda. Beberapa orang mungkin tampak berubah, seperti orang lemah yang bertindak baik sampai mereka bertindak buruk setelah mereka kuat. Tapi karakter mereka tidak berubah, hanya keadaan yang berubah. Long Chen tidak setuju dengan pandangan Be Itang Rusuang. Semakin kuat seseorang, semakin mereka merasa bahwa mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Di atas langit, aura Jian Wuchen semakin kuat. Perasaan tercekik menekan para ahli di sekitar. Jian Wuchen tidak langsung menyerang. Sebaliknya, dia perlahan melepaskan kekuatannya sendiri, menggunakan auranya untuk merusak keinginan Yue Zifeng. Dia tidak hanya ingin mengalahkan Yue Zifeng. Dia ingin membunuhnya dengan keunggulan mutlak, untuk menunjukkan kepada dunia betapa bodohnya keputusan gerbang pedang surgawi untuk mengusirnya. Yue Zifeng seperti batu besar, tak bergerak di hadapan aura Jian Wuchen yang terus meningkat. Tangannya berada di gagangnya, dan pada saat itu, auranya menghilang. Seolah-olah dia telah menjadi satu dengan langit dan bumi. Saya mendengar Yue Zifeng sama dengan Long Chen. Dia bukan Empyrean atau bahkan Celestial. Dia tidak bisa memanggil manifestasi apapun. Petik 2. Apa yang aneh? Bahkan tanpa restu dari Tau Surgawi, dia telah mencapai levelnya saat ini. Hanya saja tidak diketahui apakah dia benar-benar bisa mengalahkan Jian Wuchen atau tidak. Manifestasi jiwa surga Jian Wuchen bahkan belum melakukan apapun. Aura ini saja sudah cukup untuk menghancurkan keinginan orang normal. Orang-orang mulai diam-diam mendiskusikan berbagai hal saat mereka melihat dua orang di udara. Banyak orang mengerutkan kening pada Jian Wuchen karena seorang master harus dihormati. Ini benar dalam ras manusia, ras kuno, dan di antara binatang suan. Pengkhianat tidak diterima dalam ras apapun. Mereka sangat dibenci. Jadi meskipun Jian Wuchen adalah seorang jenius tertinggi dari zaman kuno, sangat sedikit orang yang mengakuinya. Jalan yang benar mungkin mengakui musuh yang kuat tetapi bukan pengkhianat. Dalam hati banyak orang, mereka berharap Yue Zifeng mengalahkan Jian Wuchen. Tetapi mereka tahu bahwa harapan ini sangat kecil. Lagi pula, eranya berbeda. Yue Zifeng hanyalah seorang murid tituler dari Gerbang Pedang Surgawi, dan statusnya yang sebenarnya adalah kapten keempat dari Dragon Blood Legion. Oleh karena itu, dia tidak terus-menerus berkultivasi di Gerbang Pedang Surgawi. Ketenaran dan fondasinya terlalu kurang dibandingkan dengan Jian Wuchen. Jika Yue Zifeng dikalahkan, apakah Longchen akan bergerak? Mustahil. Tantangan antara para ahli adalah pertarungan sampai mati, dan Yue Zifeng ingin membersihkan nama sektanya. Bahkan jika Yue Zifeng terbunuh tepat di depan Longchen, dia tidak bisa ikut campur. Para ahli memiliki martabatnya sendiri yang lebih penting daripada nyawanya. Jika Longchen ikut campur, Yue Zifeng mungkin lebih suka mati. Huh, itu benar-benar disesalkan. Ledakan. Tiba-tiba, kekosongan itu bergetar hebat. Manifestasi yang telah tumbuh lebih besar sepanjang waktu akhirnya stabil. Ki hitam pedang iblis menutupi langit. Manifestasinya sekarang lebih dari 10 kali lebih besar dari sebelumnya. Ruang telah membeku, dan bahkan waktu terasa seperti hampir berhenti. Bahkan para ahli di luar medan perang tidak lagi merasa nyaman pada jarak ini dan mundur lebih jauh. Berada dalam jangkauan manifestasi ini membuat mereka merasa tidak nyaman, seolah-olah dalam jangkauan ini, pedang Jian Wuchen mungkin mendarat di kepala mereka dengan pikiran. Di hadapan manifestasi mengerikan ini, Yue Zifeng masih terdiam, hanya memegang pedangnya. Kamu harus berterima kasih padaku. Baru saja, melalui manifestasi saya, saya menunjukkan pedang dao saya kepada anda. Ini pertama kalinya aku menunjukkan pedang daoku dengan sangat jelas sejak membangkitkan manifestasiku. Bagaimana itu? Apakah kamu merasa putus asa? Tangan Jian Wuchen juga mengepal di gagang pedangnya. Saya merasa putus asa dan takut. Yue Zifeng mengangguk. Kata-kata ini mengejutkan semua ahli yang hadir. Jika Yue Zifeng merasa takut dan putus asa, itu menunjukkan bahwa kondisi mentalnya telah dipengaruhi oleh manifestasi Jian Wuchen. Dalam hal ini, keinginannya pasti hancur, dan dia akan dikalahkan dan dibunuh. Bukan hanya ketakutan dan keputus asaan. Saya juga bisa merasakan keserakahan dan keinginan hati anda. Anda selalu mendambakan pedang dewa dao kenen tetapi tidak pernah bisa mendapatkannya. Orang yang egois dan berpikiran sempit sepertimu tidak akan bisa memahami pedang dewa dao kenen bahkan jika itu diberikan kepadamu, kata Yue Zifeng dengan dingin. Omong kosong, apakah pedang dewa dao kenen sangat langka? Bahkan tanpa itu, saya bisa berjalan di jalan yang normal. Tapi sekarang aku telah merintis jalan yang sama sekali baru, membangkitkan manifestasi pedang iblis menembus cakrawala. Akan kutunjukkan padamu, selain orang-orang abadi di gerbang pedang surgawi, tidak ada seorang pun di sana yang bisa melawanku. Wajah Jian Wuchen terpelintir, dan pedangnya tiba-tiba keluar dari sarungnya, melepaskan sinar pedang ki yang tajam dan dingin. Garis cahaya cemerlang menebas ke arah Yue Zifeng. Silakan laporkan kepada kami jika Anda menemukan kesalahan sehingga kami dapat memperbaikinya secepatnya. Bab 2156 banding 2156 Sebuah pedang menebas di udara, dan cahaya pedang yang menyilaukan menerangi langit. Dalam kemarahannya, Jian Wuchen melepaskan serangan paling tajamnya sejak awal. Pedang Yue Zifeng juga keluar dari sarungnya. Tidak ada cahaya pedang, tetapi pedangnya seperti seberkas kilat, begitu cepat hingga tak terbayangkan. Ledakan, hukum dunia hancur, cahaya surgawi meledak seperti kembang api. Tidak lebih dari teknik mencolok. Ini memiliki bentuk tetapi tidak memiliki jiwa pedang. Seperti yang diharapkan, setelah meninggalkan gerbang pedang surgawi, Anda berhenti menjadi pembudidaya pedang sejati. Hari ini, aku harus membunuhmu. Tiba-tiba, serangan Jian Wuchen hancur, dipatahkan oleh pedang Yue Zifeng. Ayunan pedangnya yang tampaknya biasa tanpa dukungan manifestasi itu telah mematahkan serangan Jian Wuchen, mengejutkan para ahli yang hadir. Dari mana kekuatannya berasal? Itu hanya pukulan menyelidik. Apa yang membuatmu sangat senang? Betapa kekanak-kanakan. Lihat 13 pedang perampas kehidupan yang aku ciptakan sendiri. Pedang Jian Wuchen bergetar dan tiba-tiba menebas Yue Zifeng. Tebasan kedua kemudian tersapu, dan yang ketiga mengikuti. Tangan kiri Yue Zifeng dalam segel pedang saat pedang di tangan kanannya berulang kali ditebas. Kedua pedang mereka bentrok berulang kali, setiap kali menyebabkan gemuruh keras. Setelah tebasan ke-12, pedang Jian Wuchen bergerak dengan suara badai liar. Kekuatannya meningkat dengan setiap tebasan. Ketika tebasan ke-13 Jian Wuchen tiba, Yue Zifeng tiba-tiba menangis. Gelombang cahaya surgawi muncul di pedangnya saat dia menjadi satu dengan pedangnya. Pedangnya mengenai Jian Wuchen. Pedang cahaya merobek udara. Keduanya mundur secara bersamaan. Surga, Jian Wuchen terluka. Seseorang mengeluarkan teriakan kaget. Sinar pedang kita telah menembus bahu Jian Wuchen, mengubah jubah putihnya menjadi merah. Aku sudah mengatakan, teknikmu memiliki bentuk tetapi tidak memiliki jiwa. Ini tidak berbeda dari pukulan menyelidik Anda. Anda sudah menyimpang dari pedang dao. Anda menempatkan penekanan pada Yuan spiritual Anda, energi dao surgawi Anda, tetapi Anda telah melupakan dasar dari seorang pembudidaya pedang, pedang di tangan Anda. Anda melihat pedang Anda tidak lebih dari senjata. Anda bahkan tidak lagi melihatnya sebagai pendamping atau perpanjangan hidup Anda. Jadi, teknik Anda seperti ular beludak tanpa taring, harimau tanpa cakar. Semuanya kosong. Apakah para senior gerbang pedang surgawi tidak memberitahu Anda bahwa begitu Anda memilih untuk menjadi pembudidaya pedang, pedang Anda adalah hidup Anda. Jika Anda mempercayai mereka, pedang Anda akan memberkati Anda dengan kekuatan tanpa batas. Suara Yuezifeng bergema di udara, setiap kata masuk jauh ke dalam pikiran dan hati orang. Khususnya para pengguna pedang tergerak. Yuezifeng tampaknya mengekspresikan prinsip-prinsip inti dari gerbang pedang surgawi. Namun, meskipun mungkin terdengar mudah, berapa banyak orang yang benar-benar dapat mempercayakan hidup mereka sendiri pada senjata mereka. Senjata digunakan untuk dikendalikan, bukan sebaliknya. Ajaran gerbang pedang surgawi semuanya adalah penipu. Rahasia sebenarnya terletak di dalam pedang Dewa Daokenen, tapi itu tersembunyi di tangan orang-orang abadi itu. Mereka mengolahnya sendiri dan menolak untuk mengajarkannya kepada orang lain, menipu orang dengan logika bodoh. Akan kutunjukkan betapa palsunya janji mereka menggunakan pedang untuk mengendalikan hati dan menjadi dewa. Pedang ada untuk dikendalikan. Yang terkuat adalah orangnya, bukan pedangnya. Menggunakan kekuatan tertinggi untuk mengendalikan pedang adalah jalan yang benar, dan saya akan membuktikannya sekarang dengan menggulingkan semua kekuatan yang pernah Anda lihat. Pedang di tanganmu itu tidak akan bisa menerima satu serangan pun. Pedang iblis dalam manifestasi Jian Wuchen tiba-tiba menghilang. Pada saat itu, pedang di tangannya menjadi hitam seperti tinta, dan sepasang sayap hitam muncul di punggungnya. Hahaha, Jian Wuchen tertawa liar, suaranya menggetarkan telinga orang seperti guntur. Ki iblis hitam menutupi tubuhnya. Dia sekarang tampak seperti Raja Iblis. Suara dinginnya terdengar. Ketika saya dipaksa keluar dari gerbang pedang surgawi, saya bersumpah untuk mencuci gerbang pedang surgawi dengan darah dan menghapus sekte palsu itu dari dunia ini. Apakah kamu lihat? Bahkan surga membantu saya. Saat saya sedang diburu oleh para ahli dan putus asa, saya membangunkan manifestasi jiwa surga. Apakah Anda tahu apa artinya ini? Itu berarti bahwa bahkan surga mendukung saya, bahwa surga percaya bahwa saya benar. Yue Zifeng, kamu hanyalah orang bodoh yang tertipu. Apa yang bisa kamu ambil untuk melawanku? Yue Zifeng menggelengkan kepalanya. Jadi bagaimana jika surga mendukungmu? Di Dragon Blood Legion, setiap prajurit berani bertarung melawan surga. Surga ada di bawah bosku. Adapun Anda, menjadi anjing pengkhianat yang memperoleh pengakuan dari Tau Surgawi hanya membuktikan bahwa surga itu buta. Kata-kata ini sangat mengejutkan para ahli yang hadir. Itu seperti Yue Zifeng secara terbuka menantang Tau Surgawi. Apakah dia tidak takut kesengsaraan surgawi berikutnya menjadi hukuman surgawi? Semakin tinggi basis kultivasi, semakin seorang kultivator harus menghormati Tau Surgawi. Itu karena Tau Surgawi lebih memperhatikan mereka, dan jika mereka melakukan kesalahan, itu akan membawa konsekuensi. Long Chen tersenyum. Tampaknya Yue Zifeng benar-benar marah. Dia tidak pernah berbicara sebanyak ini. Dia mungkin mengatakan lebih banyak kata di sini daripada semua kata yang pernah dia ucapkan sejak bergabung dengan Dragon Blood Legion. Namong Zhu Yue dan Beitang Rusuang memandang Long Chen pada saat yang sama, menghela nafas ke dalam. Seperti yang diharapkan, pemimpin itu mengangkat prajurit yang sama. Dengan bos yang begitu sulit diatur, bawahan juga tidak akan dibatasi. Kita akan lihat berapa lama kamu bisa bersikap tegar. Jian Wu Chen perlahan mengangkat pedang hitamnya. Ki hitam di sekitarnya meledak, terbakar seperti api hitam. Begitu sayapnya bergerak, dia melesat seperti seberkas cahaya hitam, menembus Yue Zifeng sebelum ada yang bisa bereaksi. Semuanya terjadi terlalu cepat, terlalu tiba-tiba. Ini adalah distorsi spasial. Jian Wu Chen yang kami lihat bukanlah Jian Wu Chen yang asli. Seru Namong Zhu Yue. Mereka baru saja berhasil melihat sosok Jian Wu Chen tiba-tiba kembali setelah menembak melewati Yue Zifeng dan menebasnya dari belakang. Jian Wu Chen bahkan tidak melihat ke belakang saat dia mengayunkan pedangnya. Yang lebih tidak bisa dipahami adalah Yue Zifeng juga hanya menebas pedangnya di belakangnya tanpa melihat ledakan. Riak besar menyebar saat pedang Yue Zifeng menghancurkan kekosongan. Orang-orang melihat pedang hitam dan kemudian sosok Jian Wu Chen. Tapi kemudian Yue Zifeng tiba-tiba mengayunkan pedangnya ke depan, nyaris menghalangi pedang hitam Jian Wu Chen lagi. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang terperangah, sama sekali tidak dapat memahami pertempuran yang mereka saksikan ini. Bagaimana bisa ada dua Jian Wu Chen, satu di depan Yue Zifeng dan satu di belakang. Itu tidak terlihat seperti bayangan atau tiruan. Ini akibat dari perpindahan spasial. Serangan Jian Wu Chen telah menyebabkan ruang waktu terbelah. Urutan ruang waktu terganggu oleh cahaya pedangnya. Serangan pertamanya terlalu cepat, dan yang kita lihat sebagai serangan pertamanya sebenarnya adalah serangan keduanya. Sedangkan serangan keduanya adalah serangan pertamanya, kata seorang ahli yang juga membawa pedang di punggungnya. Jian Wu Chen dan Yue Zifeng memulai pertukaran sengit dengan pedang mereka. Cahaya pedang yang berkilauan melesat dengan sangat tajam sehingga para ahli melompat mundur. Meskipun para ahli yang hadir pada dasarnya adalah semua empirian yang terbangun, mereka masih merasa ada bahaya terbunuh dalam satu tembakan oleh pedang ki yang menakutkan ini. Ekspresi Yue Zifeng dingin. Tangan kirinya terus mempertahankan segel pedangnya, sementara tangan kanannya memegang pedangnya, berulang kali menghalangi. Pedangnya yang tampaknya biasa itu tampaknya diberkati dengan kekuatan aneh yang memungkinkannya untuk terus memblokir semua serangan mengamuk Jian Wu Chen. Yue Zifeng ini adalah monster. Bagaimana dia begitu kuat? Bahkan Monian tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Yue Zifeng bukan hanya monster, tetapi dia juga sangat mengerikan sehingga orang lain bahkan tidak tahu apa yang membuatnya menjadi monster. Tekniknya tampak biasa, fluktuasi spasial di sekitarnya tidak besar, dan dia tidak memiliki manifestasi di sekitarnya. Tapi dia mampu memblokir serangan Jian Wu Chen. Bahkan para ahli seperti Bei Tang Rusuang dan Namong Zhu Yue tidak dapat memahami hal ini. Mereka melirik Long Chen, mencari penjelasan. Long Chen menggelengkan kepalanya. Tidak ada gunanya melihatku. Yue Zifeng adalah keberadaan yang aneh bahkan di antara Dragon Blood Legion. Pada awalnya, saya masih bisa memahaminya. Tetapi ketika pemimpin sekte Ling Yun Zi menghapus energi Dao Surgawinya untuk mengubahnya menjadi seorang kultifator biasa, saya tidak lagi dapat memahaminya. Dalam pertempuran melawan jalur korab, dia menggabungkan jiwanya ke dalam pedangnya untuk membunuh para ahli korab. Ketika jiwanya kembali ke tubuhnya, kekuatan tempurnya melonjak gila-gilaan. Bahkan aku harus takut padanya. Pembudidaya pedang selalu menjadi eksistensi paling menakutkan di dunia ini dengan kekuatan ofensif yang tak tertandingi. Adapun jalan Yue Zifeng, tampaknya berbeda dari generasi pembudidaya pedang sebelumnya. Kekuatan yang dia kendalikan tampaknya terkait dengan dewa tetapi juga tidak, tidak mungkin untuk menentukannya. Kekuatan mengerikan dari para pembudidaya pedang selalu menjadi misteri. Hanya apa sumber kekuatan mereka? Tidak ada yang tahu. Cepat, lihat. Monian menjerit kaget. Lebih banyak Jian Wuchen memenuhi langit. Ruang waktu telah dilemparkan ke dalam kekacauan, karena ratusan Jian Wuchen menyerang Yue Zifeng pada saat yang sama. Silakan laporkan kepada kami jika Anda menemukan kesalahan sehingga kami dapat memperbaikinya secepatnya. Bab 2157 banding 2157 Jian Wuchen yang tak terhitung jumlahnya memenuhi langit. Asumsi pertama adalah bahwa itu adalah bayangan, tetapi bayangan ini semua bergerak dan menyerang pada saat yang sama, melepaskan niat membunuh tanpa akhir. Pedang cahaya mengiris dunia menjadi beberapa bagian. Suara dingin Jian Wuchen terdengar. Kamu bisa mati sekarang. Ini adalah seni seratus putaran seribu kematian yang saya buat sendiri. Setiap satu dari angka-angka ini berisi kekuatan serangan saya. Bagaimana Anda akan memblokir mereka? Petik 2 Fakta bahwa Jian Wuchen mampu membuat gerakan seperti itu menyebabkan beberapa ekspresi berubah. Tidak heran dia dianggap sebagai jenius surgawi yang tiada taranya. Bakatnya dalam pedang dao sangat mengagumkan untuk bisa menciptakan jurus yang begitu menakutkan. Setiap kultifator mengikuti jejak para pendahulu mereka, dan mereka mengembangkan seni magis pendahulu mereka. Bukannya mereka tidak ingin menciptakannya sendiri, tetapi menciptakan teknik yang lebih unggul dari nenek moyang mereka terlalu sulit. Berapa banyak jenius yang muncul dalam aliran sejarah yang panjang. Dan berapa banyak orang yang mampu menciptakan teknik yang kuat. Bahkan jika mereka dapat membuat teknik mereka sendiri, berapa banyak dari mereka yang menerima pengakuan dunia dan teknik mereka diturunkan. Menciptakan seni magis sangat sulit. Banyak orang mengatakan bahwa mereka menciptakannya sendiri, tetapi mereka benar-benar hanya menutupi seni magis lain dan membuatnya tampak seperti milik mereka sendiri. Melalui aliran waktu yang lama, teknik palsu itu dilupakan. Namun, teknik yang digunakan Jian Wu Chen sangat mengerikan sehingga layak dicatat dalam sejarah. Setiap gambar yang dia tinggalkan di udara tampak seperti tubuh aslinya, dan tidak hanya mereka mampu menyerang, tetapi mereka masing-masing mempertahankan 60 persen dari kekuatannya. Dengan ratusan dari mereka menyerang pada saat yang sama, kekuatannya telah melampaui batas aslinya. Seni magis semacam itu sudah bisa dianggap sebagai seni paragon, dan eksistensi yang kuat bahkan di antara seni paragon pada saat itu. Bahkan ekspresi Mo Nian berubah. Zifeng dalam bahaya. Apakah kita perlu ikut campur? Tidak dibutuhkan. Jawaban Long Chen sederhana. Tiba-tiba, gelombang cahaya membentang, meniup cahaya pedang dan gambar, hanya menyisakan Yue Zifeng yang acuh-ta'acuh dan Jian Wu Chen yang terkejut. Apa yang baru saja terjadi? Tidak ada ide. Itu terlalu cepat. Para ahli yang menonton tercengang. Mereka bahkan tidak melihat bagaimana Yue Zifeng meniadakan serangan mengerikan Jian Wu Chen. Saya sudah mengatakan bahwa teknik Anda tidak memiliki substansi apapun. Tanpa jiwa sejati, Anda kaku seperti boneka kayu dan penuh dengan celah. Untuk menandai domain dengan jejak serangan Anda benar-benar luar biasa, tetapi Anda tidak mencetak jiwa pedang dao. Bahkan dengan manifestasi yang memungkinkan Anda untuk menandai ruang ini, jika Anda tidak dapat memukul seseorang, itu semua tidak ada artinya. Anda hanya memahami sehelai rambut dari pedang dao yang sebenarnya, tetapi Anda ingin membuat seni paragon. Kamu terlalu naif. Yue Zifeng perlahan menyarungkan pedangnya. Melihat sikapnya yang acu tak acu dan percaya diri, Long Chen tersenyum. Sekarang dia mengerti mengapa Yue Zifeng yang selalu pendiam akan sangat banyak bicara hari ini. Dia tidak hanya ingin menang. Dia ingin benar-benar menghancurkan kepercayaan diri Jian Wu Chen, dari pikiran ketubuh ke jiwa. Di Dragon Blood Legion, semua orang membenci pengkhianat. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa mereka terima. Jika ini semua kekuatan yang Anda miliki, saya akan menyarankan Anda untuk bunuh diri saja. Anda bahkan tidak memenuhi syarat untuk dibunuh oleh saya, kata Yue Zifeng. Kata-katanya membuat ekspresi beberapa ahli berubah. Apakah Yue Zifeng benar-benar sangat kuat? Bodoh-bodoh, kamu terlalu sombong. Aku akan membuatmu membayar harga untuk kesombonganmu. Jian Wu Chen meraung, dan gambar pedang tajam muncul di matanya. Auranya tiba-tiba berubah. Itu tidak lagi terasa tanpa batas dan tenang. Sebaliknya, itu seperti tsunami yang melepaskan gelombang besar. Auranya menyapu udara. Jian Wu Chen benar-benar marah. Dia awalnya berencana menggunakan kekuatan absolut untuk menghancurkan Yue Zifeng seperti kucing yang bermain-main dengan tikus untuk membuktikan seberapa kuat dia. Sekarang dia menemukan bahwa posisi mereka telah terbalik. Dialah yang dipermainkan. Melihat jaminan tenang Yue Zifeng membuatnya semakin marah. Jian Wu Chen bahkan tidak menggunakan kekuatan penuhnya sebelumnya. Melihat Jian Wu Chen dalam keadaan ini mengejutkan orang. Mereka sebenarnya masih meremehkan teror pembudidaya pedang jenius dari zaman kuno ini. Kepemilikan pedang iblis, hancurkan kubah langit. Tao Surgawi jatuh di hadapanku. Hanya pedang Dao yang berkuasa. Suara Jian Wu Chen menjadi serak. Sekarang, setiap kata-katanya tampak meneteskan darah, dan wajahnya berubah menjadi seram. Rasanya seperti iblis dari neraka telah merasukinya. Tiba-tiba, Jian Wu Chen bergerak, dan tidak ada yang bisa melacak gerakannya. Sebuah pedang hitam jatuh. Ekspresi Yue Zifeng sungguh-sungguh. Matanya terkunci rapat pada pedang hitam itu. Pedangnya sendiri tiba-tiba keluar dari sarungnya, melepaskan cahaya pedang seperti sungai berbintang. Ledakan. Kedua pedang itu bentrok. Cahaya pedang Yue Zifeng hancur, sedangkan cahaya pedang hitam melewati tubuhnya. Bumi meledak. Parit tak berdasar lainnya muncul di ujung lembah surga, membentang di luar cakrawala. Ada banyak ahli yang mengelilingi medan perang, dan sebagai hasilnya, lebih dari 10 empirins terkena serangan itu, tidak punya cukup waktu untuk berlari. Mereka menghilang tanpa jejak, bahkan tanpa bisa mengeluarkan suara. Bahkan tidak ada jejak item surgawi mereka yang tersisa. Serangan yang satu ini mengguncang semua ahli yang hadir. Mereka mundur lebih jauh. Jika mereka kehilangan nyawa karena kemarahan Jian Wuchen, itu akan sangat disayangkan. Niat pedang apa? Pedang apa yang bergerak? Mereka semua omong kosong dalam menghadapi kekuatan absolut. Dengan kekuatan absolut, pedang hanyalah alat yang Anda kendalikan. Gerbang pedang surgawi Anda membuat banyak omong kosong tentang dewa pedang. Adapun pedang dewa Dao Kennen, ia memiliki teknik terkuat untuk mengendalikan pedang, tetapi mereka menolak untuk mengirimkannya. Mereka semua egois. Saya akan mengekspos wajah sebenarnya dari gerbang pedang surgawi. Aku akan membawa kepalamu kembali ke gerbang pedang surgawi dan mengajari mereka bahwa bahkan tanpa pedang dewa Dao Kennen, aku masih bisa mencapai puncak pedang Dao. Pedang hitam Jian Wu Chen sekali lagi menebas. Itu tampak seperti ayunan acak, tetapi memiliki kekuatan untuk melanggar hukum dunia. Dengan dukungan manifestasinya, Jian Wu Chen yang marah seperti penguasa dunia ini. Pada saat ini, orang-orang akhirnya merasakan teror dari manifestasi jiwa surga. Ledakan. Yue Zifeng sekali lagi menghindari serangan itu, meninggalkan parit yang dalam di tanah. Yue Zifeng, bukankah kamu sangat arogan? Apa? Sekarang kamu bahkan tidak berani menerima serangan biasa. Saya hanya menggunakan kekuatan penuh dari manifestasi saya sekarang, bukan teknik tiada taraf. Mungkinkah orang-orang gerbang pedang surgawi hanya berada di level ini? Jian Wu Chen berulang kali menyerang. Yue Zifeng hanya terus menghindar tanpa menyerang. Mata Yue Zifeng sedingin es. Saat dia dengan tenang mengamati perubahan di belakang Jian Wu Chen, seringai terbentuk di wajahnya. Alasan aku tidak menyerang adalah karena aku ingin mencari tahu dari mana kekuatanmu berasal. Sekarang saya mengerti. Manifestasi Anda diwariskan. Anda mewarisi manifestasi pembantai hantu setan pedang dari 23.000 tahun yang lalu. Siapa yang mengira bahwa dia benar-benar akan memilih untuk memadatkan jiwanya ke dalam manifestasi dao surgawi ketika dia gagal mencapai daonya? Semua kekuatan Anda diwarisi darinya. Ini bukan kekuatanmu sendiri. Untuk menggunakan kekuatan orang lain dan tetap menjadi sombong, Anda benar-benar bukan pembudidaya pedang. Tidak ada pembudidaya pedang yang begitu tak tahu malu, Cibir Yue Zifeng. Omong kosong. Kekuatan yang bisa aku kendalikan adalah kekuatanku. Raung Jian Wuchen, menyerang lagi. Karena itu adalah kekuatan orang lain, mengapa berbicara tentang menjadi penguasa? Pembantai hantu iblis pedang bahkan tidak bisa menjadi yang mulia. Anda pikir mewarisi warisannya dapat membuat Anda menjadi penguasa? Apa lelucon besar? Karena saya sudah menemukan ini, saatnya untuk menyelesaikan hal-hal di antara kami. Anda pikir Anda telah berhasil mencapai puncak pedang dao? Saya akan menunjukkan kepada Anda pedang dao yang sebenarnya. Petik 2 Yue Zifeng tiba-tiba berhenti menghindar. Memegang pedangnya di depannya, dengan kedua tangan di gagangnya, dia menyentuh bilahnya dengan dahinya. Setelah itu, sedikit cahaya surgawi mulai melayang keluar dari dahinya dan bergabung menjadi pedang. Sepertinya pedang itu telah diberkati oleh dewa dan tampak hidup kembali. Itu mulai memancarkan fluktuasi spiritualnya sendiri. Roh item. Tidak, tidak. Seru monian. Suasana kehidupan itu bukan dari roh barang. Itu pasti roh pedang legendaris. Itu bukan jiwa sejati tetapi dapat dianggap sebagai semacam hukum yang mengambang di seluruh langit dan bumi. Legenda mengatakan bahwa itu terkait dengan berkah dewa pedang, semangat pedang dao yang ditinggalkan dewa pedang untuk murid-murid yang mewarisi kehendaknya. Hanya pembudidaya pedang yang paling saleh yang bisa memanggilnya. Selanjutnya, ada kemungkinan kegagalan dengan setiap pemanggilan. Setiap kali, itu akan menjadi semangat yang berbeda. Tentu saja, semua ini hanya legenda. Mungkin hanya Yue Zifeng yang tahu apakah itu benar atau tidak, kata Namong Suyue. Pedang Yue Zifeng mulai bergetar. Suara grendao mulai berdering. Penipuan, hadapi kematianmu. Jian Wuchen meraung dengan marah, tetapi ada sedikit ketakutan di matanya. Pedang hitamnya melepaskan gelombang cahaya hitam. Yue Zifeng tiba-tiba membuka matanya, dan pedangnya mengeluarkan teriakan ringan. Pada saat itu, Yue Zifeng menjadi entitas yang tak terpisahkan dengan pedang di tangannya. Aku akan membiarkanmu mengalami pedang dao yang sebenarnya. Silakan laporkan kepada kami jika Anda menemukan kesalahan sehingga kami dapat memperbaikinya secepatnya. Bab 2158 banding 2158 Itu hanya ayunan pedangnya yang acak, tapi suara pedang yang jelas terdengar. Itu adalah jiwa pedang. Itu telah membentuk resonansi dengan jiwa Yue Zifeng, dengan pedangnya menjadi vektor. Panggilan kuat Yue Zifeng telah menarik roh pedang yang bersedia memberikan semua kekuatannya padanya. Pedang Yue Zifeng melepaskan sinar cahaya yang menembus kehampaan, menembus awan, dan menembus kosmos. Itu memutuskan batasan dunia. Ketika pedangnya menebas, itu seperti sungai bintang di langit yang menebas juga. Pada saat itu, hukum dunia dihancurkan. Bahkan Dongfang Yu Yang, Si Men Tian Siong, dan para ahli lainnya tidak dapat tetap tenang. Ledakan. Cahaya pedang hitam Jian Wuchen hancur. Di depan Yue Zifeng, dia tidak dapat menerima satu pukulan pun. Pedang Yue Zifeng melanjutkan, membelah wilayah Jian Wuchen. Meskipun Jian Wuchen memblokir dengan seluruh kekuatannya, dia dikirim terbang, dengan liar meretas darah. Sayatan panjang terlihat di dadanya, begitu dalam hingga tulangnya bisa terlihat. Setelah melukai Jian Wuchen, Yue Zifeng tidak menekan serangan itu. Dia hanya melayang di sana di langit. Pedang Dao yang sebenarnya menjadi satu dengan pedang. Tidak ada yang mengendalikan yang lain. Ini adalah untuk sepenuhnya percaya satu sama lain. Kembali di hari saya, saya terjebak mondar-mandir di luar pedang Dao, tidak dapat memahami esensinya. Tetapi ketika saya bergabung dengan Dragon Blood Legion, bos saya mengajari saya apa itu pedang Dao yang sebenarnya. Dia mengajari kita untuk mempercayakan punggung kita kepada saudara-saudara kita. Dengan kepercayaan itu, kita tidak perlu khawatir tentang punggung kita dan hanya bisa terus maju. Inilah sebabnya mengapa Dragon Blood Legion cukup kuat untuk menjadi legion nomor satu di benua surga Beladiri. Kekuatan kita tidak berasal dari bakat kita tetapi dari kepercayaan ini. Karena itu, kami dapat menyerahkan hidup kami di tangan saudara-saudara kami tanpa ragu-ragu. Ini adalah Tao kami, tapi itu juga beresonansi dengan pedang Dao. Untuk berkomunikasi dengan pedangmu, kamu harus mempercayainya sepenuhnya. Saat suara Yue Zifeng bergema di udara, para ahli sangat terguncang. Mereka melihat dari Yue Zifeng ke Longchen. Bahkan monster seperti Yue Zifeng sangat menghormatinya. Mata Beitang Rusuang berkilat. Dia selalu merasa Longchen menjadi penjahat, tapi bagaimana mungkin seorang pembudidaya pedang yang bangga seperti Yue Zifeng begitu menghormatinya. Yue Zifeng melihat pedang di tangannya dengan rasa terima kasih. Hanya kepercayaan mutlak yang dapat melepaskan kekuatan suci penuh dari pedang Dao. Jika pedangku bisa mempercayakan hidupnya padaku, aku juga bisa mempercayakan hidupku padanya. Jadi seorang kultifator sejati hanya perlu percaya, bukan mempertanyakan. Namun, kata-kata ini tidak berguna untuk Anda. Jian Wu Chen, bahkan jika Anda berkultifasi selama 10.000 tahun, Anda tidak akan memahami prinsip semacam ini. Itu karena di dalam hatimu, kamu tidak mempercayai siapapun. Satu-satunya yang Anda percayai adalah diri Anda sendiri. Anda hanya peduli pada diri sendiri, dan Anda mendorong semua kesalahan Anda ke orang lain sambil membenci orang lain. Anda telah mengunci hati batin Anda, mengubahnya menjadi dunia kegelapan yang tidak dapat dijangkau oleh sinar matahari. Anda menolak untuk percaya bahwa Anda bisa saja salah. Pasti seluruh dunia yang salah. Diam. Wajah Jian Wu Chen berubah marah. Sepertinya api akan meledak dari mata iblisnya. Dia telah mendengar kata-kata Yue Zifeng sebelumnya. Pada hari pertama dia bergabung dengan gerbang pedang surgawi, dia telah mendengar mereka. Dia berasumsi bahwa itu hanya omong kosong mendasar, jadi dia tidak mempedulikannya. Dia menginginkan teknik tingkat yang lebih tinggi, seni pedang yang lebih menakutkan, dan kemampuan surgawi yang dapat membalikkan langit. Namun, sekarang dia menemukan bahwa dia salah. Yue Zifeng telah menggunakan dirinya untuk membuktikan bahwa prinsip dasar ini adalah inti dari pedang dao dan dasar untuk seorang pembudidaya pedang. Jian Wu Chen tidak dapat melakukan itu. Di dunia ini, tidak ada yang bisa dia percayai. Bagaimana dia bisa mempercayai senjata? Semua kekeliruan digunakan untuk menipu orang. Pedang, pedang, kekuatan mereka hanya bergantung pada pengguna. Teriak Jian Wu Chen, menolak untuk menerima sudut pandang Yue Zifeng. Tanpa manusia, pedang hanya akan menjadi besi tua. Tapi tanpa pedang, manusia hanya akan menjadi biasa. Pedang dapat mengukur langit, bumi, dan semua tao di antaranya. Hal ini memungkinkan seseorang untuk menjelajahi empat lautan, menjadi dewa atau abadi, untuk membunuh setan dan dewa. Hanya ketika manusia menjadi satu dengan pedang, esensi sejati dari pedang dao keluar, kata Yue Zifeng. Persetan dengan omong kosong pedang itu. Gerbang pedang surgawi adalah satu dengan menjadi, penipu. Petik 2 Jian Wu Chen tiba-tiba meludahkan setegup darah ke pedang hitamnya. Cahayanya langsung mengamuk, dan niat membunuh liar melonjak. Pedang hitam itu tampak hidup kembali, meraung bersama Jian Wu Chen. Pedang adalah bangsawan di antara senjata. Hal ini dapat digunakan untuk menari dan menyanyi, namun juga membunuh setan dan setan. Namun, itu tidak dapat digunakan sebagai alat untuk membantai untuk membuktikan diri. Yue Zifeng secara acak mengangkat pedangnya. Kedua pedang mereka bentrok sekali lagi. Aura mengerikan yang liar terbentang di seluruh langit. Sayap hitam Jian Wu Chen membuatnya tampak seperti iblis, liar dan haus darah, sedangkan lawannya Yue Zifeng tenang, masih dengan tangan kirinya di segel pedang dan tangan kanannya memegang pedangnya. Dia memblokir Jian Wu Chen begitu saja. Riak menyebar di sepanjang pedang Yue Zifeng, dan cahaya surgawi terus berkilau. Fluktuasi itu seperti nafas langit dan denyutna di bumi. Tidak peduli bagaimana Jian Wu Chen menyerang dengan liar, dia tidak dapat menekan pedang Yue Zifeng. Itu seperti pedang Yue Zifeng yang memblokir serangan Jian Wu Chen dengan sendirinya. Sekarang saya mengerti, ketika roh pedang muncul, seluruh dunia akan mendukung pembudidaya pedang. Yue Zifeng saat ini sepenuhnya mengandalkan kekuatan pedangnya untuk memblokir Jian Wu Chen, kata Namong Su Yue. Para ahli yang mencapai tingkat yang sama dengannya juga telah melihat petunjuknya. Pedang Yue Zifeng telah dirasuki oleh roh pedang, membuatnya memasuki semacam kondisi terberkati. Itu sangat mengerikan. Bukankah itu membuat Yue Zifeng tak terkalahkan? Gerutu Monian. Tidak ada yang tak terkalahkan di dunia ini. Kepemilikan roh pedang membutuhkan Yue Zifeng untuk beresonansi dengannya. Itu pasti menghabiskan banyak energi mentalnya. Begitu dia menggunakan semua energi itu, roh pedang akan memudar, kata Long Chen. Energi mental ini adalah jenis kekuatan yang aneh. Itu hampir seperti sesuatu antara kekuatan spiritual dan kemauan keras. Long Chen tidak begitu memahaminya. Kembali di Neterward, Si Ekian Kian telah menggunakan energi mentalnya untuk menyelamatkannya dari kolam yang aneh. Itu adalah pertemuan pertamanya dengan energi aneh itu. Sebelum ini, dia sama-sama merasakan kekuatan yang sama dari Yue Zifeng, tapi hari ini, energi mental itu sangat kuat. Yue Zifeng pasti akhirnya berhasil mengendalikan kekuatan itu. Si Ekian Kian adalah seorang ahli yang datang dari dunia yang jauh. Dia tidak tahu teknik kultivasi seperti apa yang dia latih, tetapi ketika menyangkut Yue Zifeng, dia tahu bahwa ini adalah hasil dari kultivasi pedang dao yang pahit. Tekad pantang menyerah Yue Zifeng selalu sangat mengagumkan bagi Long Chen. Pembudidaya pedang adalah sekelompok fanatik. Begitu orang-orang gila itu menjadi serius, mereka benar-benar menakutkan. Aku menolak untuk percaya ini. Jian Wu Chen meraung marah, tapi dia tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Sebagai pembudidaya pedang, dia bisa dengan jelas merasakan energi tak terbatas yang berasal dari pedang Yue Zifeng, yang menghalangi semua serangannya. Dia memikirkan kepemilikan roh pedang legendaris, di mana roh pedang menawarkan semua kekuatannya kepada pembudidaya pedang. Ah! Jian Wu Chen tiba-tiba mengeluarkan raungan binatang. Manifestasi di belakangnya menghilang dan jubah putihnya meledak. Kulitnya terbelah, menyebabkan darah keluar darinya. Aura Jian Wu Chen menghilang. Itu digantikan oleh aura asing, kuno, brutal. Kemarahan di mata Jian Wu Chen menghilang, digantikan dengan tatapan tua bertahun-tahun berlalu. Dia tampaknya telah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Aku tidak menyangka seseorang bisa membangkitkan roh pedang. Bagus, bagus, aku, pembantai hantu iblis pedang, akhirnya menemukan orang yang cocok untuk mengambil alih. Suara Jian Wu Chen juga berubah, bertambah tua. Dia, dia adalah pembantai hantu iblis pedang. Bagaimana mungkin? Tangisan kaget terdengar, karena orang-orang dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Apa yang sedang terjadi? Apakah pembantai hantu iblis pedang mampu sepenuhnya menggabungkan jiwanya menjadi manifestasi surga Widao? Apakah dia membawa Jian Wu Chen keluar dengan wasiatnya? Rasa dingin menjalari punggung orang-orang. Dunia ini dipenuhi dengan hal-hal yang belum pernah dilihat orang lain sebelumnya. Anak kecil, aku menyukaimu. Dengan patuh mewarisi warisan saya, dan saya jamin bahwa Anda dapat memerintah tertinggi dengan pedang Dao Anda dan menjadi penguasa. Suara kuno Jian Wu Chen terdengar sekali lagi, matanya terkunci pada Yue Zifeng. Silakan laporkan kepada kami jika Anda menemukan kesalahan sehingga kami dapat memperbaikinya secepatnya. Bab 2159 Perubahan Mendadak Aura Jian Wu Chen telah benar-benar berubah. Dia telah diambil alih oleh jiwa lain. Semua orang tercengang oleh ini. Ada legenda pedang pembantai hantu setan yang terkenal. Dikatakan bahwa meskipun jelas memiliki kekuatan untuk naik, dia menolak, hanya berusaha untuk menjadi penguasa. Namun, dia gagal dan pada dasarnya dihancurkan oleh Tao Surgawi. Tidak ada yang menyangka bahwa orang mati akan mampu menggabungkan inti jiwa mereka menjadi manifestasi jiwa surga. Ketika Jian Wu Chen membangkitkan manifestasi jiwa surga yang sama, kehendak pembantai hantu setan pedang berhasil memengaruhinya. Jian Wu Chen saat ini telah sepenuhnya diambil alih. Gelombang ketakutan menimpa para ahli yang hadir. Orang ini terkenal karena membunuh makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya, seseorang yang membuat ketakutan di hati orang-orang yang benar dan jalan yang rusak. Namun, Yue Zifeng dengan tenang menggelengkan kepalanya. Apakah kamu yakin menggunakan otakmu saat berbicara? Anda tidak memiliki kekuatan untuk menjadi penguasa sebelumnya. Bagaimana Anda bisa menjadikan orang lain sebagai penguasa? Petik 2 Wah, kamu tidak menghargai kebaikanku, jadi jangan salahkan aku karena kejam. Aku akan mengambil jiwamu dan menggabungkannya ke dalam jiwa Jian Wu Chen. Saya percaya bahwa saya pasti akan bisa membuat pedang soverein kalau begitu. Petik 2 Jian Wu Chen mengayunkan pedangnya, dan lautan gambar pedang memenuhi langit. Pedang iblis memotong dao, 10 ribu hantu melahap surga. Ki iblis meledak dari Jian Wu Chen. Kekuatannya hampir menyebabkan dunia runtuh, bahkan mengguncang para ahli seperti Simen Tian Xiong, Dongfang Yu Yang, Namong Zhu Yue, dan Bei Tang Ru Suang. Ini bukan kekuatan Jian Wu Chen. Tebas dao, Tao Surgawi, atau pedang dao. Jika itu yang terakhir, maka hentikan saja ocehan gilamu. Petik 2 Yue Zifeng masih sangat tenang. Mengambil nafas dalam-dalam, pedangnya mulai bersenandung, teriakan pedang sekali lagi berdering di seluruh langit dan bumi. Satu pedang, tak tersentuh oleh debu. Sama seperti itu, Yue Zifeng dan pedangnya menembus lautan pedang. Dia tampak sangat lemah dibandingkan, seperti ngengat yang ditarik ke dalam api, tetapi dia memiliki tekat yang tak terbatas. Mata Long Chen terkunci rapat pada Yue Zifeng. Dia bisa merasakan semacam energi yang mengalir dari tubuh Yue Zifeng ke pedangnya. Pedang telah bergabung dengan energi mentalnya. Tiba-tiba, dia dan pedangnya berubah menjadi satu pedang raksasa tajam yang menembus udara. Ada bintang tak berujung yang berkedip-kedip di sekitarnya. Ledakan. Pedang besar itu menghancurkan lautan pedang. Mereka meledak dan gelombang rune meletus. Ketika gelombang rune menghilang, itu mengungkapkan dua sosok berdiri di langit, punggung saling berhadapan. Yue Zifeng tiba-tiba batuk seteguk darah. Tubuhnya bergoyang di langit, dan sepertinya dia akan jatuh dari langit. Yue Zifeng kalah. Tidak, lihat kaki Jian Wuchen. Angin sepoi-sepoi bertiup. Kaki Jian Wuchen mulai tertiup angin. Kemudian betis, lutut, pahanya. Semuanya mulai hanyut. Tidak ada darah. Tidak ada teriakan yang menyakitkan. Semuanya sunyi-senyap. Mengapa? Jian Wuchuen menatap tubuhnya yang menghilang. Merasa bingung. Suaranya tua dan muda. Itu adalah suaranya dan suara pembantai hantu iblis pedang. Tidak ada yang menjawabnya. Angin sepoi-sepoi yang tak terlihat itu perlahan mengubah tubuhnya menjadi butiran debu yang menghilang. Orang-orang memandang Yue Zifeng dengan kekaguman. Pembudidaya pedang selalu merupakan jenis khusus di dunia kultivasi. Mungkin beberapa orang di sini menolak untuk percaya bahwa pembudidaya pedang adalah nomor satu dalam hal kekuatan ofensif, tetapi sekarang mereka mempercayainya. Tiba-tiba, pedang Yue Zifeng retak dan kemudian hancur. Salah satu ahli berpikir dan melambaikan tangannya, menyedot salah satu fragment ke dalamnya. Ketika dia melihat fragment itu, dia tersentak. Bagaimana ini mungkin? Para ahli lainnya melihat ke atas dan juga dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Pedang itu bukanlah senjata suci. Itu tidak terbuat dari bahan surgawi tetapi bahan yang sangat biasa. Itu bahkan tidak bisa dihitung sebagai item leluhur. Perbedaannya adalah bahwa fragment ini masih memancarkan kekuatan pedang dao yang tak terbatas. Menggunakan logam biasa untuk menghancurkan senjata suci. Ini telah mencapai alam yang manusia tidak bisa memahami. Berdengung. Tiba-tiba, sebuah pedang menusuk ke arah Yue Zifeng seperti sambaran petir. Itu cepat dan ganas. Ola pembunuh darah. Nama Blood Kill Hall muncul di benak setiap ahli pada waktu yang hampir bersamaan. Mencari kematian, Long Chen segera menembak ke depan. Pedang Yue Zifeng patah, dan dia telah menghabiskan energi mentalnya. Dia berada dalam kondisi terlemahnya. Dia juga tahu bahwa Yue Zifeng hanya memiliki satu pedang karena itu adalah kebiasaan para pembudidaya pedang. Mereka sepenuhnya mempercayai pedang mereka dan tidak akan memiliki pengganti. Lebih banyak sosok muncul di ruang di sekitar Yue Zifeng. Itu benar-benar diisi dengan pembunuh Blood Kill Hall. Panah penembus awan. Panah pemisah matahari. Dua panah melesat melewati Long Chen, membunuh dua pembunuh pertama. Panah pertama berasal dari Monian, sedangkan yang kedua dari Beitang Rusuang. Mereka berdua menyerang pada waktu yang hampir bersamaan, dengan kecepatan yang sama. Long Chen, kita harus melunasi hutang lama kita hari ini. Si Ling Feng tiba-tiba membanting tanah, memanggil dinding batu raksasa yang menghalangi jalan Long Chen. Pada saat kritis ini, dia menghentikan Long Chen dari menyelamatkan Yue Zifeng. Ada delapan belas dinding, semuanya tebal dan kuat. Niat membunuh berkobar di mata Long Chen. Armor pertempuran bintang lima. Armor pertempuran naga biru. Membagi surga delapan. Evil Moon menebas, menghancurkan dinding batu. Coba blokir seranganku. Seolah mengetahui delapan belas dindingnya tidak akan bisa menghentikan Long Chen, Si Ling Feng membentuk segel tangan, dan seluruh tubuhnya mulai bersinar. Rune berputar di sekitar tinjunya. Enyah. Namun, dia masih terlalu lambat. Sebelum dia bisa mengumpulkan energi yang cukup, dia dikirim terbang oleh pedang Long Chen. Di sisi lain, Yue Zifeng dikelilingi oleh lebih dari sepuluh pembunuh Aula Blood Kill. Dia pucat tapi tetap tenang. Dia sepertinya bisa memprediksi serangan para pembunuh, selalu bergerak sebelum serangan mereka mendarat. Itulah persepsi spiritual spesifik dari seorang pembudidaya pedang. Pembudidaya pedang adalah kutukan pembunuh karena yang terakhir akan selalu dirasakan sebelum mereka bisa mendekati yang pertama. Pembunuh Blood Kill Hall bahkan tidak akan mencoba membunuh pembudidaya pedang secara normal. Namun, para pembunuh ini telah menangkap kesempatan langka. Tanpa pedang, seorang pembudidaya pedang bahkan tidak akan memiliki sepersepuluh dari kekuatan mereka. Mereka adalah mangsa. Long Chen, pengkhianat dari benua surga bela diri. Anda berkolusi dengan ras iblis asli untuk menghancurkan dunia ini. Kamu harus dihukum mati. Pakar lain dari era kuno muncul di depan Long Chen tepat saat Si Ling Feng dipukul mundur. Dia juga telah mengumpulkan pahlawan masa lalu dan sekarang, dan dia memegang tombak tulang yang aneh. Krune berwarna darah bersinar di tombak, dan ketika dia menyalakan kidarahnya, seluruh dunia sepertinya ikut terbakar bersamanya. Mereka yang menghalangi saya akan mati. Long Chen semakin marah. Dia telah merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Pertempuran dengan Yue Zifeng dan Jian Wu Chen ini adalah jebakan. Long Chen mengambil delapan langkah di udara, auranya naik dengan setiap langkah. Pedangnya kemudian terbanting. Lawannya menusukkan tombaknya ke depan. Tampaknya mengeluarkan raungan binatang saat menembus udara, seolah-olah memiliki hidupnya sendiri. Itu adalah benda suci dengan asal yang menakutkan. Ledakan. Tangan Long Chen berdarah karena benturan, tetapi lawannya dikirim terbang. Dalam hal kekuatan, bahkan seorang jenius tertinggi di zaman kuno tidak dapat menandinginya. Tidak peduli dengan lawan-lawannya, sayap petir muncul di punggung Long Chen saat dia terbang lurus ke arah Yue Zifeng. Dari semua orang yang hadir, hanya Long Chen yang tahu betapa kritisnya keadaan Yue Zifeng. Meskipun dia masih memiliki banyak yuan spiritual, energi mentalnya telah habis. Energi mental itu adalah kekuatan terbesarnya. Saat Long Chen hendak mencapai medan perang Yue Zifeng, ahli lain dari era kuno memblokirnya. Dia berasal dari ras kuno. Tubuhnya tertutup sisik, dan tangannya seperti cakar. Cakar tajamnya kemudian bersiul ke arah Long Chen, memancarkan suara menusuk saat mereka merobek ruang. Long Chen dengan marah membanting tinju ke arahnya sambil juga mengayunkan Evil Moon di belakangnya. Pada saat ini, Si Ling Feng telah kembali, menyerangnya dari belakang. Menghadapi dua jenius tertinggi yang hadir, Long Chen berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Tinjunya diiris terbuka oleh cakar ahli ras kuno dan hampir patah. Karena pembagian kekuatan, Evil Moon juga dipaksa mundur, membuat tangannya yang lain mati rasa. Dia terpaksa berhenti. Tiga ahli era kuno mengepung Long Chen, mencegahnya membantu Yue Zifeng. Ekspresi Mo Nian berubah. Para pembunuh itu bertarung erat dengan Yue Zifeng, dan dia terlalu jauh untuk menggunakan gerakan yang kuat. Jika dia melakukannya, dia mungkin melukai Yue Zifeng, karena pembudidaya pedang memiliki tubuh yang lemah. Kamu ingin mengambil keuntungan dariku ketika aku tidak memiliki pedang. Bahkan tanpa pedang di tangan, aku bisa membunuhmu dengan mudah. Yue Zifeng menarik nafas dalam-dalam saat melihat Long Chen diblokir. Dia menekan jari telunjuk dan jari tengahnya bersama-sama. Menggunakan dua jari itu sebagai pedangnya, cahaya pedang yang tajam melesat keluar. Cahaya pedang menyapu es, membelah salah satu pembunuh aulah pembunuh darah menjadi dua. Bab 2160 Api Kemarahan Melambung Sekelompok Hantu Nokturnal juga berani menjadi liar. Menggunakan jari tangan kanannya sebagai pedang dan tangan kirinya masih dalam segel, Yue Zifeng melepaskan tebasan tajam. Apakah itu senjata atau daging? Kemanapun cahaya pedangnya pergi, itu terputus. Tidak ada pembunuh yang bisa menghentikannya. Pembunuh Blood Kill Hall ditebang satu per satu, mengejutkan para ahli yang hadir. Tidak heran dia bisa menggunakan logam biasa untuk melawan senjata suci. Menggunakan jari-jarinya sebagai pedang untuk membunuh musuh yang begitu kuat adalah sesuatu yang bahkan lebih tidak bisa dipahami. Ledakan Tiba-tiba, sebuah ledakan mengguncang langit saat api berkobar. Pakar Raskuno batuk seteguk darah, salah satu lengannya hilang. Dia dikirim terbang oleh tombak petir. Di dalam api, Longchen memiliki sepasang sayap petir raksasa. Dia telah mengganti Evil Moon dengan tombak petir. Api memaksa kembali si Ling Feng dan ahli lainnya, memungkinkan Longchen untuk melarikan diri dari blokade mereka. Longchen sangat kuat, bahkan tiga ahli tertinggi tidak bisa menghentikannya. Petik 2 Longchen menyerbu ke sisi Yuezifeng dan meraih bahu Yuezifeng. Nyala api membubung, dan para pembunuh yang tersisa menyelinap pergi, menghilang. Dengan Longchen di sana, mereka tidak memiliki kesempatan untuk membunuh Yuezifeng. Bos, Yuezifeng semakin pucat. Jangan bicara. Anda telah membakar terlalu banyak darah esensi. Istirahatlah dan serahkan sisanya padaku. Longchen meletakkan tangan di belakang kepala Yuezifeng, menyebabkan dia pingsan. Longchen memberinya pil obat. Baru saja, Yuezifeng telah menyalakan darah esensi dan jiwanya untuk pedang jari itu. Dia telah menggunakan energi mentalnya, dan menggantinya dengan darah esensi, jiwa, dan energi Yuan Spirit adalah teknik yang merusak diri sendiri. Harganya sangat besar, dan Yuezifeng harus cepat pulih, atau konsekuensinya akan parah. Longchen, kamu pengkhianat dari benua surga bela diri. Hari ini, para pahlawan dunia ini akan menghukumu karena berkolusi dengan ras iblis asli. Pakar manusia lain datang menyerbu ke arahnya. Tepat saat dia terbang, sebuah panah melesat ke arahnya, menyebabkan ekspresinya berubah. Dia membanting telapak tangannya ke panah. Ledakan. Panah itu meledak, tetapi dia juga terlempar ke belakang. Darah menetes di tangannya. Idiot, bahkan jika kamu harus memfitnah seseorang, kamu harus membuat alasan yang lebih baik. Aku, Monian, akan mengirim siapa saja yang ingin bereinkarnasi. Monian muncul di sisi Longchen, lima elemen busur berburu matahari di tangannya. Rusuang, bantu aku. Longchen mengabaikan musuh-musuh itu dan mengirim pesan ke Bei Tang Rusuang. berbicara. Bantu aku menjaga adikku. Saya memiliki sesuatu yang harus saya lakukan, jadi saya harus pergi dulu, kata Longchen. Baik, Bei Tang Rusuang langsung setuju. Dia pergi ke Longchen dan mengambil Yue Zifeng. Longchen sangat nyaman dengan Yue Zifeng di tangannya. Bei Tang Rusuang sangat berapi-api, dan tidak ada yang berani memprovokasi dia. Monian, tempat ini adalah jebakan. Jangan buang waktu. Pergi ke Sekte Pertempuran Pemisahan Surga, dan saya akan pergi ke Sekte Suantian Dao. Jika Anda menyelesaikan masalah, kami akan berkumpul kembali di perlombaan Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow, kata Longchen kepada Monian. Maksudmu? Apakah kamu memperhatikan? Tidak satupun murid dari Sekte Pertempuran Pemisah Surga atau Sekte Suantian Dao datang. Tian Zizi dari Jalur Korab dan Kun Pengzi dari Suan Bis juga belum muncul. Ada beberapa petunjuk tentang rencana mereka. Kita harus cepat, kata Longchen. Longchen tidak merasakannya pada awalnya, hanya berasumsi bahwa murid Sekte Suantian Dao dan Sekte Pertempuran Pemisah Surga mungkin terlambat, tetapi ketika pembunuh Allah Pembunuh Darah telah menyerang, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Ini adalah jebakan. Baik, Monian menganggup dan melesat pergi. Tapi sebelum dia bisa pergi jauh, lebih dari sepuluh ahli menghalangi jalannya. Monian, kamu perampok, tinggalkan hidupmu di sini hari ini. Enyahlah, aku bahkan belum merampok makam leluhur keluargamu. Monian bahkan tidak mengenali orang yang berbicara, artinya orang-orang ini hanya mengarang alasan. Diam. Anda telah melakukan begitu banyak hal jahat, dan Anda berkolusi dengan penjahat Longchen itu. Anda pantas mati, cibir ahli itu. Dia langsung menyerang. Membuka tangannya, sebuah rune menutupi langit dan menghantam Monian. Bagus, saya melihat Anda tidak ingin makam leluhur Anda tenang lagi. Aku akan membantumu. Monian dengan marah mengangkat busurnya, manifestasinya muncul di belakangnya. Ada dua sosok dalam manifestasinya yang memancarkan kekuatan surgawi. Monian, jangan buang waktu. Teriak Longchen sebagai pengingat. Dia juga terbang menjauh. Sangat disayangkan dia tidak punya waktu untuk menyelesaikan masalah dengan orang-orang yang telah memblokirnya. Huff, anggap dirimu beruntung hari ini. Tunggu saja, ayahmu mau akan segera berjalan-jalan di sekitar makam keluargamu. Monian mendengus dan dia tiba-tiba melesat seperti anak panah, begitu cepat sehingga orang lain bahkan tidak bisa melihatnya. Longchen, tidakkah menurutmu tidak sopan untuk tidak menjelaskan dirimu sendiri sebelum pergi? Tanya seorang ahli. Itu benar, jika kamu tidak menjelaskan masalah ras iblis asli hari ini, jangan pernah berpikir untuk pergi. Era kegelapan akan segera turun. Benua surga bela diri tidak dapat memiliki mata-mata atau pengkhianat. Jangan pernah berpikir untuk pergi bersama kita semua di sini. Satu demi satu jenius tertinggi berdiri, menuntut jawaban dari Longchen. Kakak Long, pasti ada kesalahpahaman di sini. Mengapa tidak menjelaskan hal-hal secara damai kepada semua orang untuk menghindari merusak hubungan apapun? Dongfang Yu yang juga berdiri, tetapi dia bertindak seperti mediator. Enyah, orang munafik ini sekali lagi menentangnya. Longchen tidak ingin bermain game lagi. Kakak Long, mengapa menyakiti orang seperti ini? Ada banyak hal yang meragukan tentangmu. Apakah orang lain tidak diizinkan untuk mengajukan keraguan mereka? Dongfang Yu yang mengerutkan kening. Saudara Yu yang, orang ini jelas merasa bersalah sehingga dia hanya bisa mengutuk orang lain. Tidak perlu membuang kata-kata. Kita bisa langsung menekannya dan melakukan pencarian jiwa untuk mengetahui kebenarannya. Itu benar, ini untuk kedamaian benua surga bela diri. Tidak perlu memiliki begitu banyak keraguan. Ini adalah tindakan darurat hanya untuk kali ini. Semakin banyak ahli yang berdiri melawan Longchen, memukau para ahli lainnya. Hanya apa yang terjadi? Longchen, jangan berpikir bahwa hanya karena kamu menyembunyikannya dengan baik, tidak ada yang memperhatikan kamu berkolusi dengan ras iblis asli. Jika Anda tidak memberi kami penjelasan. Pakar itu sedang meneriaki Longchen ketika tombak petir melesat ke arahnya, mengirimnya terbang dan membuatnya batuk darah. Betapa kurang ajarnya Longchen, kamu berani menyerang. Ditindas. Pakar lain tiba-tiba membanting telapak tangannya ke arahnya. Karena kalian semua suka mencari kematian, aku akan membantumu. Longchen tiba-tiba melonjak, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Ruang di belakangnya hancur, dan kekuatan guntur mengembun menjadi saluran petir raksasa. Semburan petir yang tak berujung melonjak keluar dari saluran, memenuhi dunia dengan kilat. Sayap petir Longchen tumbuh berkali-kali lebih besar, memenuhi langit. Telapak tangan raksasa yang dikirim ahli untuk menabraknya hancur, tidak mampu menahan satu serangan pun dari sayap petir Longchen. Mati. Raungan marah Longchen seperti guntur dan juga seperti panggilan dewa kematian. Tombak petir menusuk ke ahli itu, dan karena masih tidak seimbang karena telapak tangannya dihancurkan, dia hancur berkeping-keping. Dia hanya punya waktu untuk mengeluarkan pedang tetapi tidak punya waktu untuk menggunakannya. Sama seperti itu, salah satu jenius tertinggi di zaman kuno, seorang ahli yang telah mendominasi generasi mereka, menghilang dari dunia. Jika kamu ingin mati, maka datanglah. Longchen sangat marah. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu ceroboh, karena meremehkan keberanian musuh-musuhnya. Tombak petir Longchen langsung menembus ke depan, sementara sayap petir raksasanya menebas. Dia seperti dewa petir yang berjalan di dunia ini. Para jenius tertinggi di era kuno itu terkejut dengan kekuatan Longchen. Lebih dari sepuluh dari mereka dikirim terbang oleh serangannya. Adegan itu membuat orang lain merinding. Lebih dari sepuluh jenius tertinggi tidak mampu menghentikannya. Longchen benar-benar menantang surga. Tepat pada saat itu, sebuah diagram muncul di langit, menghalangi jalan Longchen. Ada jutaan bintang yang mengalir di dalam diagram itu. Setiap bintang adalah bola api, dan mereka mengalir keluar seperti sungai surgawi, menyelimuti Longchen. Diagram Dewa Brahma. Teriakan kaget terdengar. Peripil muncul di depan Longchen, jubah putihnya tidak tersentuh oleh debu fana dunia ini. Longchen, kamu menghujat Dewa-Dewa Pil Faliku. Hari ini, kami akan menyelesaikan semua permusuhan kami. Peripil memandang Longchen dengan dingin tanpa ampun.